Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang menafik dan orang kafir di neraka jahannam Kalau Anda tetap nekat duduk bersama dengan orang-orang kafir Sementara mereka mengolok-olokkan ayat-ayat Allah Maka Anda disamakan oleh Allah dengan mereka Hindari, selagi mereka masih, kalau tidak berhenti dari menghujat Allah Tinggalkan saja Nah begitu pesan saya, ya mama, mama anak-anakku Eh, mama anak-anakku Eh, bilang mimin nih, bilang mimin nih Oke, yang di bawah ada korosti Kristen, mau naik Silahkan daripada typing, silahkan Anda minta permintaannya Yang oten di bawah, yang mau naik Minta permintaannya Sebentar Ustaz, Ustaz Zuma, tolong follow saya ya Soalnya saya mau belajar banyak sama Ustaz Boleh kan Ustaz? Nggak usah Oke, mohon maaf Udah ya, saya mau timi Karena oten mau minta naik Ya Tapi ya, Mbak Suki ya Pasti nangis aja Ya, ya, yang agama Kristen yang mau diskusi Silahkan naik Minta permintaan Itu otennya tadi yang typing Silahkan naik Minta permintaan Ini saya tanya Cek, cek, cek Oke, selamat malam, Siregar Ustaz Bang, mohon maaf Tolong sopan sedikit Saya turunkan dulu Mohon maaf, saya turunkan Mohon maaf ya Walaupun ada laki-laki Tolong sopan sedikit Ya, apa rupanya? Nggak pakai baju Nggak pakai baju Oh, pakai baju dulu, Bang Pakai baju dulu, Bang Pakai baju dulu, minta lagi Naik lagi, naik lagi, Bang Ya, salah-salah Naik lagi, Bang Kalau Saya baru bicara nih Keimbauan saya ya Kepada semua pihak Saya perlu Merdekakanlah diri Dari segala bentuk Intimidasi Doktrin yang merusak akal sehat Apa itu Kalau kita sudah menyembah sesama Itu akal sehat Pasti rusak Karena tidak ada perintah Sang pencipta alam semesta ini Untuk menyembah Utusannya itu Ya, itu pesan saya Kepada semua pihak Jangan sampai terpleset ke sana Alhamdulillah tadi kan Saya dalam perjalanan Sama Bang Yandra Sama Bang Ebes Mendengarkan gitu Bro mulia Sudah terbebas dari sana Semoga saja Bro mulia Bro mulia Bermunculan lagi Coba Seregar Typing di bawah agamanya Seregar Seregar yang tadi Naik Typing di bawah agamanya Sahabat-sahabat sekalian Saya tutup Sesi kali ini dulu Karena tadi Sesi Syahadat Terputus Oke Bang Handi Isin dulu Bang Handi Kita tutup dulu ya Lanjut Habis ini Kita kembali Untuk buka sesi dialog Islam Kristen Kita tutup dulu Terima kasih Atas perhatian Sahabat-sahabat semua Sabar-sahabat bang Teman-teman Kristen Yang sudah ragu Terhadap agamanya Silahkan naik Ke komal-komal muslim Insya Allah Kita dialog dengan baik Dialog dengan santon Terkait dengan yang tadi ya Mungkin Saudari Uhti Bisa Apa ya Mencatat semua Setotal berapa Yang masuk tadi Dari teman-teman kita Nanti Saya kasih kontak Bendahara saya Untuk kemudian Komunikasi langsung Oke Boleh ya Uhti ya Kita kasih nanti Oke Sip Nanti tinggal sampaikan Berapa yang ini Dan yang dibutuhkan Kemudian oleh Saudara kita itu Nanti koordinasi Dengan Bang Erik Karena di Rekening MMC itu Memang ada Dana Dana Tampungan Untuk Mu'alaf Jadi teman-teman Yang membutuhkan Dari Mu'alaf Nanti tinggal Koordinasi Dengan tim kita Sekiranya begitu Saya tutup dulu Di Komal Suki Pilih Mabas Terima kasih Atas kebersamaannya Mudah-mudahan Teman-teman yang Sudah mulai Goyah Imannya tentang Kristen Bisa banyak bertanya Tentang Islam ya Sehingga bisa Menuju kepada Hidayah Saya tutup Sebuah anak Allah Bihamdi Asyihadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiru Kawatubu Bulai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesia Ku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habis ini kembali ya Habis ini kembali ya Habis ini kembali Hadis Live Channel baru live Lanjut Kita livekan kembali Ya silahkan Hadis Live Channel baru live Baru nyampe Habis berjuang Di lapangan Ada yang baru masuk Silahkan di respon Pak Siregar Oh ya Selamat malam Selamat malam Bang Siregar Ya Juga Ini udah naik Nih dari tadi Oh ya Bang Bang Laskar Silahkan Gantian Gantian Ya silahkan Bang Laskar Ini pertanyaan saya Ada di komen Tolong jelasin ya Waduh Ngomong aja langsung bang Kita gak sempat Baca komen bang Terlalu cepat Komennya bang Iya Kenapa bang Winti Kenapa bang Winti QS21 Ayat 91 Baru pulang kerja Quran berapa Ambiya 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 91 Vanapah Nah Yuto Masalah Ambiya 91 Kisah Maria Memelihar Berhormatannya Itu Ayat 91 Ya Dapat dengan ayat itu bang Mohon di Mio dulu bang Rekar Ya Pakai dulu bajuku bos ya Baru pulang kerja bos Maksudnya Orang susah kan Merantau bang Ke Jawa Barat ini Oke Di Mio dulu aja bang Di Mio aja dulu bang Loh Mau seadat Enggak lah bang Enggak perlu kali gitu bang Oh ya Di Mio aja Karena kita sedang dialog dengan bang Laskar Oh gitu Ya di Mio dulu Bentar Bentar ya Mbak Esti Enggak ngerti kalau yang di Mio itu Siap Saya Mio dari sini Siap Siap Komandan Dan ingatlah Kisah Maryam yang memelihara kehormatannya Lalu kami tiupkan ruh Dari kami ke dalam tubuhnya Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda Kebesaran Allah bagi seluruh alam Ada apa dengan ayat itu bang? Menggur Ustaz Talib Dipersilahkan Dari tadi Diam aja Gantian Gantian Kerja Kerja Nah itu udah dibacain Apa masalahnya? Sama Ustaz Suki udah dibacain Apa kendalanya dengan ayat itu? Ya minta keterangan apa maksudnya? Oh Ya karena ini sedang menunjukkan kekuasaan Allah SWT Dimana ada seorang perawan Wanita suci Yang apa namanya Tidak pernah disentuh oleh laki-laki Namun dia bisa mengandung seorang anak Anaknya juga suci Dikatakan di surah Maryam Dijelaskan Dengan asbab Allah memberikan Bagaimana dia hamil itu Ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya Ya Siapa yang meniupkan Disitu dijelaskan Di tafsirannya adalah Seorang malaikat Malaikat Jibril Meniupkan ruh Kedalam rahimnya Sehingga dia menjadi hamillah Yang meniupkan adalah Ruhul Kudus Udah gitu Anak yang suci Anak yang suci itu siapa Nabi Isa alaih salam Terus US 4 Ayat 171 Yang ini sudah paham bang Udah ada paham Anissa Sekarang ke Anissa berapa US 171 Ayat Bismillahirrahmanirrahim Nah ini juga tadi yang sudah Kami sampaikan kepada Saudara-saudara Kristen Yang menuhankan tiga ya Bismillahirrahmanirrahim Ya ahlal kitab La tagelu fi dinikum Wa la taqulu allahhi illal haq Bahwa Nasihat terbaik dari umat Islam Wahai ahlil kitab Ya kami Anggaplah ya Yang bertanya ini Poin Disanalah Saya Saya kiaskan Janganlah kamu berlebihan Dalam beragama Ya Kenapa Dan jangan kamu berkata Kepada Allah Kecuali dengan yang hak Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam Dia itu adalah Seorang utusan Allah Wa kalimatuhu Dan kalimat darinya Nah penjelasannya tadi Nah kalimat itu apa Dijelaskan Bagaimana Lanjut aja ya Al-Koha ila Maryam Wa ruhum minhu Dan yang dilemparkan Kepada Maryam Dan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pa'aminu billahi wa rasulih Maka berimanlah kalian Kepada Allah Dan kepada utusannya Walatakulu salasah Janganlah kamu berkata Tiga Jangan kamu berkata Tuhan itu tiga Intahu Hentikanlah oleh kalian semua Khairul lakum Itu lebih baik bagimu Karena apa Innamallahu Ilahu wahid Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Esa Tuhan yang satu Subhanahu ayakuna Lahu walad Maha suci Allah Dari memiliki seorang anak Lahu mapis sama Wati wa mafil'ar Milik Allah Segala apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Wa kafabillahi wakilah Cukuplah Allah Menjadi pemelihara Bagi kami Ya Sudah dipahami Satu lagi boleh Boleh Oh ini udah paham Ini sudah paham belum Paham Oh paham Apa yang dipahami Bang dari ayat ini Bang Ya udah itu dulu Tentu aku Rangkum QS 19 Ayat 33 Surah Maryam Ayat 33 Gak apa-apa Terima kasih Sudah banyak Ini ya Itu kan Wassalamun Bismillahirrahmanirrahim Wassalamun Dan salam sejahtera Alaya Kepadaku Yauman pada hari Wuliditu Aku dilahirkan Wa yaumah Dan pada hari Amutu Aku akan wafat Wa yaumah Dan pada hari Ub'asu Aku akan dibangkitkan Hayyan Hidup kembali Ijin dulu bisa gak sih Ijin dulu Bisa gak sih si Regar itu Gak pakai video gitu loh Tutupkan aja Kalau gak dibawah dulu aja Iya Kayak apa aja gitu Biar dibawah aja dulu Siap Sudah saya turunkan Nanti disitu Dia Mata Dilahirkan Mati Terus bangkit ya Ya seluruh manusia itu Dilahirkan Hidup Nanti dia mati Nanti dia akan dibangkitkan Tanpa terkecuali Sudah dipahami disini Disitu Disitu isalmas yang Lahir Terus Mati Terus dibangkitkan Bukan manusia Semuanya Tapi isalmas Oh seluruh Seluruh manusia itu Ayat 15 Ayat 15 15 juga tuh Ustaz Ali Ayat 15 nya dibaca bang Itu untuk Yahya itu bang Nabi Yahya Nah untuk Yohanes Pembaptis Coba Bukan cuma Yesus yang mengalami seperti itu Di ayat 15 dibaca baik-baik itu Kalau anda ada Al-Quran Ayat 15 Bunyinya sama Tapi itu bukan untuk Nabi Isa Tapi itu untuk Yohanes Pembaptis atau Yahya Nah Saya bacakan ya Wassalamun alaiya Wayaumma Wuliddu Wulidda Wayaumma Yamuttu Wayaumma Yubo'asu Hayya Dan kesejahteraan bagi dirinya Pada hari lahirnya Pada hari wafatnya Dan pada hari dia Dibangkitkan hidup kembali Bukan cuma Yesus yang mengalami seperti itu bang Oke sama yang QS4 Ayat 171 Itu 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 udah 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 belum itu tadi Jangan jangan loncat loncat ayat Tapi enggak 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 paham nanti Tapi makasih loh bang Ngajak baca ayat sana sini Saya makin banyak Alhamdulillah Karena membaca ayat Al-Quran itu Satu huruf ada sepuluh kebaikan Masya Allah Masih berapa ayat lagi bang yang suruh dibaca? Atau jadiin Tadarus aja sampai subuh? Jadi ayat tadi itu bang Ayat 33 itu Tidak ada hubungannya dengan penyalipan Nah sama sekali Enggak ada hubungannya dengan penyalipan Saya tahu itu mau dibawa Ke arah penyalipan Tapi enggak ada Enggak ada hubungannya Karena disitu Ketika dikatakan Apa namanya Wassalamun alaiya Wayaumma wuliddu Wayaumma amuttu Wayaumma amuttu Itu kalau dalam bahasa Arab Itu fiilnya fiil mudore Sedangkan wuliddu Itu fiilnya fiil mahdi Fiil mahdi itu Berbicara di Masa lampau Sedangkan yang mudore Itu akan datang Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah Ketika akan dimatikan Ketika akan dibangkitkan Seperti itu bang Jadi enggak ada urusannya dengan penyalipan bang Karena kalau soal penyalipan sudah jelas Ya bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh Dan tidak disalip Wama kota luhu Wama sholabuhu Selesai sudah urusan penyalipan bang Iya jadi artinya bang Apa yang dikatakan Nabi Isa alaih salam disitu Difirmankan oleh Allah Disurah Mariam 33 itu Itu semua kita mengalami bang Setiap manusia itu kita akan mengalami Apa yang didoakan oleh Nabi Isa tersebut Dan Nabi Yahya Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Setiap manusia Kita akan lahir Mati Dan itu dibangkitkan kembali Itu bang Sama artinya bang semua itu Gitu bang Paham bang Masih kecedah kayaknya Atau sinyalnya Jadi itu enggak ada Enggak ada hubungannya dengan Penyaliban enggak ada bang Enggak ada Jadi itu juga menjadikan Ajaran doa bagi kami bang Bukan ini Asatis bukan penyalibannya Bahwa dia mau ngeframe ke Nabi Isa itu Ya udah bangkit gitu Dan udah mati gitu dia Iya Matinya mati disalib Maksudnya kesana juga Bang Mores Iya tetap kesana Eh Bang Jumat jangan dianggurin tidur nanti Bang Jumat Ayo Kerja-kerja Kerja-kerja Ya ini kerja-kerja kita ini Kerja dakwah Itu kerja sebenarnya Kerjanya para nabi itu ya Dakwah ini Kita diberi kerja sebagai Para para nabi Dakwah Bisa lagi bang Boleh bang Oh iya iya silahkan QS 4.171 Yang tadi lagi Udah Apa saya baca lagi Oh itu tadi ya Oh saya sekali lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Walatakulu salasah Janganlah kamu berkata Tuhan itu tiga Intahu hentikanlah Khairulakum Itu lebih baik bagimu Ingat Besan Allah disitu Jangan kau berkata Tuhan itu tiga ya Hentikanlah Itu lebih baik bagimu Sekali lagi saya sampaikan Di surah Anissa 171 Bunyinya Wahai Alkitab Janganlah kamu berlebihan Dalam agamamu Pesan intinya Janganlah kau katakan Tuhan itu tiga Hentikanlah Itu lebih baik bagimu Selesai Makasih Udah Ustaz Alif Keras banget Langsung Langsung terlempar dari tiktok Langsung loading dia Nah Al-Quran itu Jawabannya lengkap Ketika orang yang Triteos Penganut-penganut Triteos Maka Al-Quran Al-Ma'idah Ayat 171 Jangan katakan Tuhan itu tiga Untuk wanes Ada juga Untuk wanes Yang mengatakan Yesus itu Allah Ya kan Ini untuk wanes Sungguh telah kabar Orang yang mengatakan Bahwasannya Isa Putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri Ini wanes Nah yang untuk Trinitas Ada lagi Ya Nah ini Trinitas Nanti yang Trinitasnya beda Yang menjadikan Maria Unsur Trinitas Ada lagi Ketika Nabi Isa ditanya Hai Isa Benarkah kamu Pernah mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku Sebagai Tuhan Lengkap Al-Quran itu jawabannya Untuk Ya kurang satu Satunggi Yang unitarian Yang unitarian Itu Tidaklah Tidak kenal Unitarian kan anak Allah Anak Allah itu loh Mentoknya anak Allah Ya itu Dianu itu tadi Udah kena di Surah Al-Ma'idah 171 itu Ah iya Laskar gue nanya dong Itu Laskar kan Laskar Kristus Pas Yesus disalip Laskarnya kemana Ngapain baru ada 2023 Saya nanya Ngapain gak mau ini Aneh Gue nanya juga dong Loh marah Itu namanya Laskar Kok marah Ngapain Laskarnya baru ada 2023 Yesusnya Huruhara Tahun 1 Siapa sih Peraih bintang nih Peraih start Kan saya nanya Bang Ya gak Udah dijawab Ya gak Mudah Kalau lu nanya kayak gitu Gak usah Gak usah ini Santai aja bro Ini kurang santai apa Gue nanyanya Memang Lu kurang ngegas Kurang santai Kurang ngegas Lu kurang ngegas Keluarkan jurusmu Kores 1 2 25 Jangan Menanya Baik-baik Lantau Oh Itulah Laskar Laskar Apal Laskar Kristus Bukan Kalau iya Kok baru ada 2023 Pas abad pertama Kemana Laskarnya Dijawab aja Dibela Dia kan Tuhan Terus ngapain Adalah Sekarang Enggak Emang kenapa Kalau nama gue Laskar Saya Enggak Penuh Dibela Terus Kenapa Emang gue Emang gue Itu kan Hati-hati Kalau ngomong Bang Itu Laskar Apa Berarti Santai Santai Gimana Ngomong Bising Supaya Sampai Yaudah Itu Laskar Janda Udah Selesai Udah Selesai Selesai Jadi Itu Di rumah Orang Tentai Ngomong Seperti Itu Memang Bang Intonasi Seperti Itu Bang Seperti Itu Orang Menyaraskan Semal Yes Itu Sama Dengan Nabi Sakan Diatakan Al-Quran Betul Sama Menghina Bodoh Menghina Nabi Isinya Kapan Disalip Mind Blowing Kalau Jawab Aja Bro Bahwa Ya Kabur Gara-gara Lu Rilas Makannya Lu Rilas Lu Jangan Pakai Lala Kores Diam Ajalah Sebenarnya Tinggal Ulti Kecepetan Aku Sebenarnya Dia Tinggal Jawab Saja Waktu Itu Dalam Proses Penyaliban Tidak Perlu Laskar Karena Memang Yesus Itu Menyerahkan Dirinya Ijin Loh Bang Andi Aslinya Dia Penghujat Tapi Tadi Pura-pura Baik Tapi Sudah Tahan Untuk Jadi Pura-pura Baik Gitu Loh Ya Ntar Loh Pak Dia Ijin Jadi Yesus Itu Tidak Perlu Laskar Waktu Itu Karena Yesus Itu Memang Menurut Bible Menyerahkan Dirinya Untuk Menegus Dosa Kenapa Tidak Perlu Laskar Ya Karena Memang Murid Murid Tidak Ada Yang Membela Pada Kabur Kan Ya Kalau Ada Sekarang Laskar Kristus Ya Buat Apa Ingin Mempertahankan Yesus Tuhan Ya Tidak Di situ Apanya Yang Mau Dibela Nah Kalau Membela Kami Lain Umat Islam Ini Membela Perjuangan Apa Yang Pernah Dilakukan Yesus Masih Yang Buka Bumi Apa Meluruskan Bahwa Yesus Atau Anaknya Bunda Maria Itu Bukan Tuhan Dia Utusan Tuhan Itu Perlu Menyeri Laskar Di Sana Bukan Laskar Untuk Menuhankan Dia Itu Salah Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Pernah Diajarkan Yesus Kira Kira Begitu Jawabannya Mas Kores Oke Kita Sambut Bang Regar Bang Sikir Regar Halo Bang Andi Lebih Jawabannya Lebih Lebih Bikin Oh Yang Tadi Emosi Selamat Selamat Bang Apa Yang Mau Ditanyakan Bang Enggak Tanya Aja Kenapa Ada Yang Salah Atau Gimana Gitu Masalah Apa Ya Ya Daran Apa Yang Salah Menurut Kalian Itu Ajaran Siapa Bang Maksudnya Bang Ajaran Kristen Gitu Tunggu Tunggu Ini Bro Si Regar Minta Ditanya Maksudnya Enggak Apa Aja Maksudnya Yang Buat Apa Gitu Apa Dari Kristen Apanya Yang Salah Gimana Pastiin Dulu Pergi Orang Abang Gitu Apa Yang Salah Apa Yang Salah Di Kristen Menurut Kita Gitu Bang Maksudnya Ya Kalau kita Dikatakan Kalau kita Diminta pendapat Tidak mungkin Kita akan Membenarkan Kristen Karena Ketika Kita 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 Ini kan Orang yang Belajar Kekristenan Itu Bukan Cuma Sebentar Saya Sendiri Sudah 15 Tahun Mempelajari Bibel Bahkan Hapalan Alkitab Saya Itu Terasa Belum Ada Pendeta Yang Menanding Ya Jadi Saya Paham Betul Bibel Itu Seperti Apa Nah Setelah Saya Baca Bibel Dari Kitab Berjadian Sampai Wahyu Ternyata Saya Melihat Apa Yang Diajarkan Kristen Yang Diimani Kristen Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Yesus Contoh Contoh Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Dirinya Tuhan Sama Sekali Tidak Pernah Kristen Mayakini Yesus Tuhan Karena Di Dalam Bibel Maaf Ini Kalau Salam Abang Ya Tau Tidak Arti Kristus Tau Bang Pengikut Yesus Pengikut Kristus Nah Ya Saya Tau Kristen Itu Artinya Pengikut Kristus Tapi Hanya Sebatas Pengakuan Karena Tidak Sesuai Dengan Ajaran Yesus Satu Aja Satu Aja Kalau Memang Menurut Anda Sesuai Dengan Ajaran Yesus Dimana Yesus Mengajarkan Dirinya Tuhan Mengajarkan Dia Tuhan Tidak 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 Kalau Anda Mengikut Seharusnya Anda Itu Mengikuti Yang Diajarkan Yesus Contoh Yesus Mengatakan Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Mereka Pertanya Bahwa Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Yesus Kristus Yang Diutus Yohanes 17 Ayat 3 Yesus Mengajarkan Dirinya Utusan Dan Hanya Ada Satu Tuhan Menurut Yesus Anda Menuhankan Yesus Mengatakan Tuhan Trinitas Padahal Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Itu Bang Jadi Gini Ini Dapat Titik Temunya Disini Dapat Ketika Bredren Siregar Bilang Pengikut Yesus Kita Yang Melihat Dari Luar Itu Kayaknya Ini Kelebihan Ini Bukan Ngikut Ini Nyembah Jadi Penyembah Yesus Bukan Pengikut Yesus Lagi Gitu Lanjut Sasugi Masa Si Bang Kalau Nyembah Bukan Berhala Kan Bahasa Pening Gitu Nyuhu Nyuhu Kan Dari Nomor Kan Nyembah Kan Nyuhu Dulu Pentuhan Maksud Pentuhan Maksud Bukan Pengikut Pentuhan Siapa Tahu Siapa Tahu Tunggu Berarti Tidak Menyembah Yesus Ya Apa Dia Percaya Man Menyembah Enggak Kayaknya Menyembah Menyembah Tapi Ketika Saya Menilai Kristen Dan Itu Kita Gunakan Untuk Diskusi Kepada Kawan Kristen Itu Sendiri Maka Saya Lebih Memakai Bible Karena Itulah Yang Dipercaya Oleh Kristen Nah Sepanjang Saya Membaca Bible Dari Kitab Terutama Kitab Perjanjian Baru Ya Dari Matthew Sampai Ke Yohanes Nah Itu Saya Tidak Menemukan Satu Katapun Yesus Itu Mengajarkan Akulah Tuhan Tidak Pernah Bang Maaf Ini Bang Ya Aku Memang Nol Si Ya Aku Aku Bilang Ya Sebenarnya Bandel Gak Bandel Kali Pokoknya Ya Namanya Apalah Ya Kan Paham Lakan Terus Memang Kalau Menurut Gak Ada Gitu Tapi Kan Semua Kalimanya Itu Bukan Harus Diterapkan Ngikut Yang Ngap Nginja Apa Gitu Yang Dia Harus Ajarkan Kek Kami Gitu Gak Ada Memang Dia Dibilang Tuhan Gak Ada Memang Kayaknya Iya Gini Gini Yesus Itu Ketika Mengajar Kepada Murid Murid Itu Tidak Ada Indikasi Sedikit Pun Tidak Ada Indikasi Bahwa Dia Itu Menunjukkan Bahwa Dia Tuhan Bahkan Yang Dia Tonjol Bang Ini Kasar Kali Sampai Orang Tua Ini Reger Bujang Berman He Janu Yang Di Apa Tolong Dijaga Ketikannya Kita Berusaha Yang Ngomong Itu Dengerin Itu Yang Ngomong Itu Agama Kristen Nah Bukan Muslim Itu Yang Ngomong Agama Kristen Karena Muslim Tidak Tahu Arti Bahasa Yang Dia Bilang Ya Tidak Tahu Arti Bahasa Jadi Saya Sampaikan Dulu Bentar Bang Handi Yang Ngomong Seperti Itu Perlu Anda Ketahui Tuhan Anda Lahir Dari Situ Silahkan Ini 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 Bagus Ini Jangan Sampai 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 Gini Gini Bang Kalau Aku Mau Agama Tidak Masalah Saya Tapi Kalau Dalam Begini Mal Betul Bang Betul Setuju Bang Tidak Bergunanya Tolong Dijaga Tepinya Ya Yang Sopan Jadi Begini Loh Bang Sebenarnya Bang Di Komal Muslim Ini Kalau Ada Christian Yang Bertanya Secara Santun Lalu Di Bawa Itu Di Komen Itu Di Kolom Komentar Itu Ada Orang Orang Yang Tidak Seperti Itu Mereka Lanjut Baca Komen Di Bawa Lanjut Kita Konsentrasi Aja Di Sini Bang Ya Saya Ulang Lagi Bang Ya Ketika Saya Baca Bible Terutama Perjanjian Baru Yang Berisi Tentang Perkataan Yesus Yesus Sama Sekali Tidak Ada Indikasi Untuk Menunjukkan Dirinya Itu Tuhan Sikit Pun Tidak Ada Justru Yang Menonjol Adalah Menunjukkan Bahwa Dirinya Utusan Tuhan Contoh Ketika Yesus Membangkitkan Lazarus Ini Kan Sebenarnya Hanya Tuhan Yang Bisa Melakukan Setuju Bang Ya Tapi Apa Yang Dikatakan Yesus Anda Buka Di Dalam Yohanes Kalau Disitu Ada Bible Ada Ya Udah Kalau Gak Gak Bapak Oke Oke Jadi Apa Kata Yesus Di Dalam Yohanes 11 Ayat 41 Sampai Ayat 43 Ya Ya Bapak Dia sambil Menengadahkan Sambil Menengadah Ke atas Dan Berdoa Ya Ya Bapak Aku Tahu Aku Bersyukur Kepadamu Ya Bapak Aku Tahu Engkau Selalu Mendengarkan Aku Karena Banyak Orang Yang Berdiri Disini Mengelilingi Aku Supaya Mereka Tahu Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Bahkan Ketika Membangkitkan Lazarus Yang Seharusnya Bisa Dijadikan Bukti Bahwa Dia adalah Tuhan Tapi Justru Yesus itu Bersaksi Dia utusan Tuhan Bang Oh Gitu Bang Ya Jadi Saya Tidak Menemukan Sedikit Pun Yesus Mengatakan Membuktikan Dirinya Tuhan Tidak Ada Bang Kalau Menurut Abang Yang Pada Pada Mana Pada Perkataan Mana Pada Ajaran Mana Yang Menurut Anda Yesus Ini Layak Jadi Tuhan Kalau Aku Awan Bang Kalau Masa Menurut Dia Tuhan Tidak Ada Tapi Kami Mengikut Ajaran Yang Baik Yang Benarnya Percaya Masa Ya Udah Apakah Menuhankan Yesus Itu Termasuk Baik Baik Di dalam Amsal Tiga Ayat Lima Percayalah Kamu Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Janganlah Kamu Bersandar Atas Pengertian Sendiri Ini Dilarang Ketika Anda Menuhankan Yesus Tapi Tidak Ada Dasarnya Ini Dilarang Menurut Kitab Anda Bang Iya Coba Anda Catat Nanti Anda Catat Apa Yang Saya Katakan Ayat Nanti Anda Cek Di Kitab Anda Boleh Dari Awal Semua Kalau Membelajar Gini Ustadz Suki Kasih Bang Jumat Takut Bang Jumat Tidur Oh Ya Ya Manggo Bang Jumat Guru Lanjut Aja Semangat Itu Lupa Lupa Tiduran Tiduran Abang Gak 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 Saya Monitor Dari Kemarin Kok Enggak Takutnya Abang Ketiduran Abang Kalau Ketiduran Apiku Jatuh Enggak Lanjut Semoga Makan Ini Kembang Ngopi Itu Kabarnya Gimana Kabarnya Semua Sehat Bagi Tuhan Salam Toleransi Sehat Ya Jadi Ketika Kita Membahas Begini Bukan Berarti Kita Tidak Toleransi Bang Kita Sangat Toleransi Tapi Karena Tadi Abang Mempertanyakan Kepada Saya Apanya Yang Salah Didik Kaminya Terpaksa Saya Harus Mengungkapkan Begitu Bang Saya Ditanya Enggak Menjawab Benar Silahkan Yang Lain Yang Sama Saya Sudah Selesai Silahkan Yang Lain Oke Teman Teman Agam Handi Biasanya Silahkan Naik Minta Permintaan Yang Kristian Yang Mau Diskusi Silahkan Naik Minta Permintaan Silahkan Ustadz Ali Kerja Baik Terima kasih Aku Bekerja Dan Bukti Kerjaku Aku Sampaikan Bang Hadi Monitor Silahkan Kalau Mau Diskusi Ya Pendekatan Logik Tadi Menarik Bang Dari Mana Semuanya Salam Kenallah Mas Ya Saya Dari Di Lampung Siap Bang Abang Dimana Rupanya Teman Teman Jidur Medan Ya Lagi Kan Bener Suki Bilang Siap Abang Abang Dimana Rupanya Bang Bang Tersi Sekarang Dipandai Gelang Oh Saya Dari Medan Bang Cinta Salawat Bang Saya Siap Bang Jumah Saya Siap Bang Bukan Siap Lanjut Lanjut Ini Cewek Ada Di Atas Ini Buru Buru Si Naga Itu Ada Di Medan Dia Salam Penal Lito Alam Kenal Kembali Tetap Lupa Adat Dah Lupa Beda Agama Memang Beda Agama Memang Beda Agama Tapi Kita Harus Diskusi Karena Agama Itu Harus Diskusi Kita Ini Bang Andi Dari Mana Bang Saya Dari Ace Bang Dekat Kita Bang Mana Mau Ace Singkir Saya Bang Cuman Singkir Iya Maksudnya Ace Kesingkir Dia Bang Tingkir Saya Tersingkir Kembali Ke topik Bang Regar Anda Ini Sudah Lahir Dari Kristen Ya Bang Iya Bang Anda Nyaman Nggak Menjadi Kristen Nyaman Bang Karena Aku Memang Nyaman Ada Nyaman Nyamannya Seperti Apa Bang Nyamannya Seperti Apa Ya Hal Hal Yang Pernah Memang Aku Kurang Berada Kurang Dalam Alkitab Apa Banyak Hal Yang Terjadi Sama Abang Cerah Contoh Kecil Dulu Pas Ngimas Tau Nggak Abang Ngimas Apa Itu Buka Hutan Menanam Sawit Contohnya Gitu Oh Gitu Jadi Gini Pernah Enggak Mendengarkan Bahwa Yesus Di Bible Itu Mengatakan Dirinya Utusan Pernah Enggak Mendengarkan Itu Banyak Data Di Bible Itu Yesus Itu Utusan Bro Utusan Tuhan Oh Banyak Terus Ada Juga Datanya Yesus Itu Di Saat Lagi Di Muka Bumi Dia Berdoa Kepada Bapaknya Yang Disurga Menurut Si Regar Kalau Yesus Itu Berdoa Apakah Tuhan Boleh Berdoa Apakah Tuhan Boleh Berdoa Itu Yang Nyanyi Suruh Diam Dulu Di Belakang Nggak Boleh Nyanyi Biasalah Bang Dekat Lapo Nggak Jok Kali Kelapo Nggak Boleh Nyanyi Bang Ini Kesini Kan Menggenap Nggak 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 Disini Aturannya Nggak Boleh Nyanyi Bang Gitu Ya Nomor Dijud Tulang 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 Diam Dulu Tulang Sebentar Ya Kamu Tahu Nggak Yesus Pernah Berdoa Kepada Tuhannya Dia Berdoa Kalau Dia Berdoa Boleh Enggak Tuhan Berdoa Kalau Itu Mbak Banyak Bang Apanya Kan Bukan Dia Kesini Kan Menggenapi Bukan Masalah Menggenapi Ini Ada Di Bumi Yesus Nih Dia Berdoa Kepada Bapaknya Di Surga Ini Kalau Asli Manusia Bapaknya Berdoa Bukan Tuhan Bukal Di Bumi Memang Dia Di Bumi Waktu Itu Menurut Anda Itu Yesus Itu Anak Bunda Maria Ya Ya Kan Adik Apanya Apa Itu Kalau Anak Bunda Maria Dari Bayi Diurus Disekolah In Dirawat Belajar Berjalan Masa Kayak Gitu Adalah Tuhan Dia Sebagai Manusia Di Bumi Mungkin Gitu Ya Manusia Bukan Tuhan Ya Kalau Versi Mengenapi Manusia Dia Apanya Dia Menyebar Ke Kebenaran Intinya Yang Baik Ya Memang Dia Ditugaskan Untuk Ngajar Di Bumi Jadi Artinya Dia Itu Bukan Tuhan Mau Enggak Malam Ini Berhenti Menuhankan Manusia Kalau Aku Percaya Kalau Kau Percaya Dia Berarti Menyembah Anak Bunda Maria Itu Tapi Gimana Gila Ya Gini Persis Saya Orang Yesus Itu Ibunya Namanya Siapa Yesus Itu Ibunya Namanya Siapa Ibunya Maria Maria Berarti Tuhan Mau Punya Ibu Kalau Persis Gini Ya Kan Memang Mbak Sebelum Apa Kan Ada Sampai Sekarang Masih Anaknya Maria Itu Sampai Sekarang Karena Menurut Apa Itu Bang Ayat Aku Memang Gak Paham Ya Gimana Aku Tapi Percaya Aku Ya Makanya Aku Kasih Paham Supaya Kepercayaan Mui Itu Luntur Luntur Dikit Tuhan Waduh Waduh Gak 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 Bang Hahaha Sesekali Kalau Dilunturkan Gitu Kau Dulu Gimana Itu Gak Baik Gitu Sampai Gitu 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 Bursa Gitu Itu Jangan Padiam Gana Itu Kita Seng Menado Dengan Ngomong Begini Ya Kira Pangan Yang Padiam Mana Ada So Apa Sopi Iyalah Geregar Itu Mohon Mohon Ada Teman Kurang Mohon Katanya Aceh Sekarang Jadi Menado Gimana Sik Kan Saya Ada Dimana Mana Pad Oh Gitu Regar Oh Kan Saya Bilangin Tadi Itu Yesus Itu Anaknya Orang Nanya Maria Masa Jangan Kau Tuhan Kalah Gawang Gitu Gimana Baiknya Ajalah Ke Abang Itu Aja Ini Kan Kita Kita Salim Mengingatkan Mumpung Kita Ketemu Oh Gitu Bang Jangan Sampai Nanti Kau Dimintai Pertanggungjawaban Kalau Ditanya Nanti Karena Yesus Yesus Kan Gak Pernah Kaku Dirinya Tuhan Belum Nanti Kalau Sudah Kiamat Kita Bangkan Nanti Baru Kau Menyesal Nanti Kau Ada Ayatnya Ada Datanya Di Bebel Regar Kata Yesus Begini Siapa Yang Pernah Menyebut Dirinya Tuhan Bermujisat Atas Nama Dirinya Mengusir Setan Atas Nama Yesus Yesus Berkata Apa Nanti Menyak Kau Siregar Di Hadapan Kau Sekali Kau Pembuat Kejahatan Ada Datanya Coba Mana Matius 7 21 Sampai 23 Tapi Kalau Matius Konteks Tentang Apa Tuhan Tentang Membicarakan Yesus Sebagian Sebagian Ya Dari Awal Dulu Ya Udah Itu Aja Intinya Kalau Kau Menuang Yesus Kalau Kau Menuang Yesus Tentang Ajaran Sesat Itu Dibaca Dari Ayat 15 Itu Hal Ajaran Sesat Itu Cuma Dari 15 Itu Bang Gak dari Awal Gitu Konteks Tentang Apa Itu Kena Adanya Ayat 15 Bang Coba Cek Di Belanda Kalau Gak Pertanya Perjanjian Tentang 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 Cakrawal Adam Mawa Dan Kisah Nabi Nabi Kan Disitu Semua Kan Tentang Perjanjian Kan Gitu Perjanjian Lama Kan Tau Jukanya Apa Rupanya Enggak Ya Kan Perlitu Juga Sih Kalau Kan Ada Dikuti Jadi Tau Dikit Dikit Ada Sih Dikit Kalipun Lanjut Bang Andi Oh Lanjut Gitu Regar Jadi Kita Ini Regar Cuman Diskusi Santai Gitu Yalah Ngapain Panas Napa Sering Tegang Tegang Kalim Semua Wih Mata Alin Kau Regar Kau Percaya Enggak Bahwa Hanya Ada Satu Yang Menciptakan Alam Semesta Satu Menurut Kamu Masa Ini Kau Enggak Pernah Diajari Oleh Pendeta Siapa Itu Yang Satu Itu Yang Menciptakan Alam Semesta Dan Manusia Yalah Oleh Itu Siapa Yalah Pertik Teng Bukan Yesus Yalah Dia Gimana Bisa Yesus Yesus Itu Berdoa Kepada Allah Kok Gimana Saya Bila Bila Pusing Dia Karena Banyak Di Hutan Itu Keren Kerja Proyek Terlalu Lama Di Proyek Apapun Dengar Dulu Laku Coba Yang Datarnya Memang Begajulan Dibilang Agamanya Kurang Lakan Tapi Kalau Saya Saya Percaya Jadi Itu Jangan Percaya Saya Sudah Ngomong Hanya Ada Satu Tuhan Pencipta Namanya Allah Gitu Kan Gitu Ya Kalau Allah Yang Menciptakan Ya Bukan Yesus Jangan Sampai Yesus Sampai Allah Mudah Iyo Jangan Dipersulit Masuk Akal Aturlah Bang Gimana Bagusnya Aturlah Aduh Aturlah Bang Gitu Silahkan Tad Enggak Kasih Pertanyaan Ringan Boleh Ya Bang Handi Begini Bang Regar Saya Pengen Tahu Abang Mana Siap Alif Alif Di bawah Salam Kenal Bang Berenak Salam Kenal Dihazir Orang Tua Asli Dari Mana Bang Asal Berenak Aku Di Lampung Bang Tinggal Nyebrang Merak Ya Tinggal Renang Aja Renang Oke Salam Kenal Enjoy 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 Ya Saya Sampaikan Dengan Enjoy Sama Bang Regar Gini Aku Punya Pertanyaan Dua Sederhana Tapi Nggak Apa-apa Nanti Abang Jelaskan Saya Pengen Tahu Keimanan Menurut Keimanan Bang Regar Kalau Pertanyaan Saya Begini Tuhannya Bang Regar Itu Berapa Dan Siapa Dia Itu Pertama Kedua Tuhannya Yesus Itu Siapa Ada Berapa Dan Siapa Tuhannya Yesus Itu Silahkan Abang Jawab Satu Sisi Jawaban Yesus Enggak Kalau Tuhannya Bang Regar Itu Ada Berapa Ratu Siapakah Namanya Ya Allah Oh Allah Oke Bukan Yesus Ya Hore Hore Kalau Di Bumi Kan Mengenapi Apa Yang Itulah Yang Dari Perjanjian Lama Itu Kan Dari Taurat Mengenapi Itunya Turun Ke Bumi Yang Bandal Bandalnya Orang Israel Semua Tentang Nabi Adam Oke Ya Itu kan Tuhannya Bang Regar Tadi Satu Satu Ya Kita Catat Allah Kalau Tuhannya Yesus Siapa Bang Kan Dia Itu Bang Kalau Menurut Saya Bang Ya Enggak Menurut Yesus Enggak Tahu Aku Bang Enggak Berani Aku Enggak Karena Gini Karena Gini Bang Yesus Kan Bilang Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Nah Siapa Tuhan Yang Disembah Oleh Yesus Yang dikenal Dia Gitu Ya Dia Bang Oh Dia Menyembah Kok Dia Menyembah Kalau Di Bumi Memang Dia Kan Turun Sebagai Merupai Manusia Lagi Mana Yang Namanya Kan Mengenabi Tentang Dari Nabi Nabi Dulu Tentang Cipta Adam Semualah Pokoknya Karena Perjanjian Lama Jadi Poinnya Tuhannya Bang Regar Sama Tuhannya Yesus Sama Enggak Jadi Iya Allah Iya Kan Tuhannya Yesus Kan Allah Tuhannya Bang Regar Allah Juga Ya Iya Kalau gitu Mantap Berarti Sama-sama Menuhankan Allah Ya Bang Regar Sama Yesus Ya Kalau Versi Untuk Alam Apa Nanti Setelah Menyinggal Ya Ya Allah Yesus Itu Dia Iya Udah Kan Barusan Bang Regar Udah Sama-sama Jawab Bang Regar Tuhannya Bang Regar Dengan Tuhannya Yesus Sama Yaitu Allah Kan Gitu Gini Gini Loh Bang Kalau Pas Dia Ke Bum Itu Namanya Yesus Itulah Mengenang Sebenarnya Dia Itu Allah Itu Oh Jadi Maksudnya Allah Bang Regar Itu Yang Di Bumi Itu Dia Kan Kesehatan Mengenang Ke Bumi Iya Maksudnya Tuhannya Bang Regar Itu Yang Ke Bumi Itu Kalau Pas Bagaimana Dia Dia Oh Jadi Maksudnya Tuhannya Bang Regar Itu Yang Manusia Itu Iya Oh Jadi Tuhannya Bang Regar Manusia Iya Gak 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 Terima Beres Saja Ya Nah Tuhannya Bang Regar Yang Manusia Itu Yesus Tuhannya Yesus Yang Manusia Itu Tuhannya Siapa Bang Iya Dia 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 Itu Enggak Yesus Kan Manusia Bang Manusia Itu Kan Pasti Bertuhan Bang Iya Namanya Manusia Bertuhan Kalau Tuhan Bang Iya Yesus Yang Manusia Itu Tuhannya Siapa Bang Dia Pokoknya Dia Nanti Menghaki Bang Oh Kalau Bagaian Percaya Sih Kalau Enggak Percaya Kan Monggo Sih Iya Kan Aku Sih Gak Percaya Udah Bang Terbaik Adalah Lanjut Dan Bener Bang Ya Ya Bingung Abang Sendiri Yesus Yang Manusia Saya Tanya Tuhannya Siapa Abang Gak Bisa Jawab Semangat Malam Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bang Assalamualaikum 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 Ya Bang Siregar Saya Menarik Tadi Sebenarnya Sudah Mau Tidur Tapi Ketika Saudara Siregar Mengatakan Yesus Menjadi Hakim Ya Saya Terpanggil Untuk Kemudian Sedikit Menyikapi Di dalam Yohannes 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 12 Yang 48 Bentar Bang Itu Tentang Penghakiman Nanti Saudara Siregar Dihakiminya Disitu Yesus Nanti akan Menjadi Hakim Dan Salah Satu Orang Yang Dihakimi Nanti Bang Siregar Disitu Yesus Mengatakan Sebelum Terangkat Terangkat Ke Langit Barang Siapa Yang Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Nah Ini perkataan Yesus Bukan perkataan Di luar Yesus Yang akan Menjadi Hakim Dia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Perkataan Yang Telah Kukatakan Firman Yang Telah Kukatakan Firman Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Zaman Ya Jadi Yang Menjadi Hakim Nanti Di Akhir Zaman Menurut Yesus Adalah Firman Yang Diterima Yesus Dari Bapak Yang Disampaikan Di Tengah Tengah Bani Israel Oh Ruta Wah Bang Pusuk Israel Iya Jadikan Yohannes 12 48 Konon Ceritanya Ini Adalah Perkataan Yesus Barang Siapa Yang Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Jadi Orang Yang Tidak Menerima Perkataan Yesus Itu Sudah Ada Hakimnya Apa Itu Firman Yang Telah Kukatakan Firman Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Zaman Nah Yesus Menyampaikan Di Dalam Yohannes 12 49 Aku Tidak Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Katakan Adalah Firman Dari Bapak Yang Diperintahkan Untuk Aku Katakan Aku Sampaikan Lalu Salah Satu Firman Yang Diterima Adalah Ketika Dia Mengatakan Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepada Aku Sampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Nah Sekarang Ketika Umat Islam Kami Umat Islam Ya Gimana Gimana Menjadikan Pola Ini Sebagai Sebuah Landasan Kemudian Nabi Isa Alayhi Salam Ketika Datang Akan Menjadi Hakim Ya Akan Menjadi Hakim Dan Dia Akan Menyampaikan Segala Pola Yang Disampaikan Kepada Bani Israel Dia Mengatakan Contoh Di Yohanes 17 Nomor 3 Segala Firman Sorry Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Yang Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Itu Firman Salah Satunya Yang Menjadi Hakim Nanti Alhamdulillah Kami Umat Islam Mengimani Dan Mengenal Tuhan Yang Diperkenalkan Oleh Yesus Itu Adalah Satu Satunya Tuhan Dan Tuhan Yang Dimaksud Disini Adalah Esensi Yang Mahasuci Lagi Maha Tinggi Dan Yesus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Alhamdulillah Nanti Di Nah Ini Yang Bermasalah Sudara Siregan Sudara Siregan Ini Yang Menjadi Masalah Ketika Dihakimi Dimana Pernah Saya Mengatakan Dan Memerintahkan Engkau Mempertuhankan Diriku Ya Ini Diantaranya Anda Mempertuhankan Dia Kan Pirmannya Pirmannya Kan Yang Akan Menjadi Hakim Perkataan Perkataannya Adakah Perkataan Yesus Yang Bisa Menyelamatkan Anda Di Dalam Mempertuhankan Yesus Ada Nggak Wah Mana Aku bilang Ke Abang Ya Ya Kan Dikatakan Bahwa Barang Siapa Yang Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Kukatakan Nah Ada Firman Yang Yesus Katakan Bahwa Sembala Aku Nggak Ada Kan Mengajarkan Yang Baik Iya Tahu Makanya Makanya Mengajarkan Yang Baik Itu Mengajarkan Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Bukan Sebagai Tuhan Makanya Dikatakan Barang Siapa Yang Menolak Aku Dan Tidak Menerima Firman Yang Aku Katakan Dia Sudah Ada Hakimnya Salah Satu Hakimnya Adalah Siapa Yang Mengajarkan Engkau Menuhankan Aku Menyembah Aku Apa Jawaban Saudara Siregar Kira-kira Ketika Dihakimin Nanti Oleh Yesus Terlaku Aku Berbuat Banyak Terlaku Masuk Meraka Bukan Bukan Itu Polanya Yesus Sudah Yesus Sudah Kasih Sudah Kasih Kunci Jangan Melanggar Apa yang Diajarkan Dia Contohnya Berjina Minuman Bukan Itu Bukan Itu Ini Yang Dikatakan Yesus Tidak Menerima Perkataanku Perkataanku Itu Adalah Aku Utusan Dan Bukan Tuhan Itu Tuhan Itu Cuma Satu-satunya Itu Dia Yang Telah Mengutus Aku Iyalah Ini Perkataan Beliau Masakan Kami Umat Islam Lebih Percaya Daripada Sudara Siregar Yang Mengaku Sebagai Pengikut Kan Yang Menjadi Hakim Nanti Adalah Perkataannya Yesus Yang Pernah Ia Katakan Kepada Bani Israel Nah Sekarang Sudara Menuhankan Dia Menyembah Dia Nanti Akan Ditanya Adakah Firman Yang Kukus Sampaikan Kepada Kepada Kalian Untuk Menuhankan Menyembah Aku Adakah Kalau Kesimpulan Dia Ke bumi Ini Bang Makanya Percaya Dia Kan Ada Menjijatnya Baru Mengajarkan Yang Menemukan Hal-hal Yang Baik Semua Kan Jangan Sembah Berhala Kan Kalau Sembah Dirinya Boleh Terus Kenapa Disembah Beda Kalau Sembah Percaya Nanti Kan Anda Menjadi Hakim Dia Kan Kalau Menyembah Sembah Itu Kalau Bahasa Sembah Apa Salah Bang Iya Karena Anda Mempertuhankan Dia Sementara Dia Tidak Pernah Mengajarkan Itu Kan Dia Katakan Perkataan Yang Pernah Kukatakan Itulah Yang Akan Menjadi Hakim Gitu Ya Jadi Kalau Perkataan Yang Tidak Pernah Dia Ucapkan Itulah Nanti Yang Akan Menyebabkan Kalian Diusir Makanya Di dalam Matthew 7 Nomor 21 Sampai 23 Disitu Dikatakan Bukan Setiap Orang Yang Menyeru Aku Conteksnya Tentang Orang Orang Yang Melakukan Kejahatan Karena Tidak Awan Betul Sampai Akhirnya Yoi Silahkan Baca Kalau Tentang Kejadian Tentang Penciptaan Kalau Kejadian Kan Contohnya Kayak Gitu Kan Ya Sekarang Yesus Mengusir Orang-orang Yang Menyembah Dia Banyaklah Daripada Aku Kalian Semua Adalah Pembuat Kejahatan Kenapa Orang-orang Yang Menyembah Yesus Dianggap Sebagai Pembuat Kejahatan Karena Menyembah Yesus Mempertuhankan Yesus Itu Bukan Perintah Tuhan Juga Bukan Perintah Yesus Lalu Perintah Siapa Siapa Yang Memerintahkan Kira-kira Orang Kristen Itu Mempertuhankan Sesamanya Manusia Hidup Kekal Itu Ketika Menerima Yesus Sebagai Utusan Bukan Sebagai Tuhan Yes Yohannes 17 Nomor 3 Yesus Mengatakan Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Bapak Satu-satunya Tuhan Dan Mengenal Yesus Sebagai Utusan Tuhan Itu Hidup Kekal Itu Ada Sembungan Ada Sembungannya Betul Ada Tapi Itu Adalah Rangkaian Doa-doa Yesus Memang Aku yang Kurang Kan Kalau Aku Aja Sipas Sekolah Memang Kurang Kan Kejadian Satu Sampai Akhirnya Tentang Perciptaan Jadi Men Setelah Aku Terus Lanjut Gitu Gak Yohannes 17 Nomor Tiga Itu Kalau Kita Mulai Bapak Tuhan Telah Tiba Saatnya Permuliakanlah Anakmu Supaya Anakmu Mempermuliakan Engkau Sama Seperti Engkau Telah Memberikan Kepadanya Kuasa Atas Segala Yang Hidup Demikian 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 Juga Ia akan Memberikan Hidup Kekal Kepada Semua Yang Telah Engkau Berikan Kepadanya Inilah Hidup Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Aku Telah Mempermuliakan Engkau Di Bumi Dengan Jalan Menyelesaikan Pekerjaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Untuk Melakukannya Oleh Sebab Itu Ya Tuhan Permuliakan Aku Padamu Dengan Kemuliaan Yang Kumiliki Di Kehidrat Sebelum Dunia Ada Aku Telah Menyatakan Namamu Kepada Semua Orang Yang Kau Berikan Kepadaku Dari Dunia Karena Itu Milikmu Dan Engkau Telah Memberikan Kadirat Terlubang Ini Aring Rasis Turunkan Batak Kenapa Masuk Ini Kepada Suku Ini Kepada 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 Dilihat Yang Dibawa Mereka Lagi Terungkan Batak Kepada Suku Awak Biasanya Itu Jadi Kayak Gitu Hidup Kekali Itu Adalah Mengenal Yesus Sebagai Utusan Yang Tidak Mengenal Yesus Sebagai Utusan Diusir Di Matius 7 21 Sampai 23 Itu kan Jelas Itu Aku Bapak Tata Tata Yang Memulang Itu Konteks Tentang Apa Nantikan Harus Baca Dari Awal Gitu Silahkan Silahkan Anda Baca Dari Awal Yang Pasti Anda Tidak Menemukan Perintah Yesus Agar Manusia Menuhankan Dirinya Menyempat Menuhankan 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 Tapi Kan Menuhankan Dia Kan Ngasih Memang Yang Contohnya Bahan Kan Kebaikan Intinya Itu Ada Yesus Mengatakan Dari Semua Itu Di Dalam Yohannes 5 Nomor 36 Ada Kesaksianku Yang Lebih Penting Dari Kesaksian Daripada Yohannes Apa Kesaksianku Itu Bahwa Semua Pekerjaan Yang Aku Lakukan Di Tengah Tengah Bani Israel Pekerjaan Itulah Yang Bersaksi Tentang Aku Bahwa Aku Bahwa Bapak Yang Telah Mengutus Aku Jadi Dia Bermujisat Menyembuhkan Orang Buta Orang Lumpuh Membuat Membuat Orang Orang Mati Hidup Kembali Lazarus Nah Ternyata Mujisat Mujisat Itu Bukan Untuk Membuktikan Dirinya Adalah Tuhan Tetapi Untuk Membuktikan Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Itu Kesaksian Yesus Jadi Kalau Jadi Kalau Disembah Oleh Karena Perbuatan Perbuatan Yang Yesus Lakukan Itu Salah Karena Ternyata Perbuatan Itu Dia Lakukan Untuk Membuktikan Dirinya Utusan Bukan Sebagai Tuhan Yohanes 5 Nomor 36 Itu Kesaksian Dia Jadi Kalau Saudara Siregar Menuhankan Dia Karena Mujisat Salah Lest Mugat Kebaikan Siap Itu Percaya Benar Iya Tapi Yesus Mengajarkan Tuhan Yang Benar Itu Bukan Dirinya Kenapa Itu Kan Kenapa Dituhankan Itulah Yang Dikatakan Oleh Yesus Enyahlah Daripada Aku Kalian Semua Membuat Kejahatan Nanti Biar Baca Dari Awal Kalau Kata Guru Jangan Sebelum Kau Baca Sebelum Kau Silahkan Silahkan Baca Dari Awal Dulu Dibaca Benar Betul 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 Ceritanya Tentang Menceritakan Apa Baca Bang Iya Silahkan Silahkan Itu Sile Dari Sini Baik 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 Oke Mungkin Teman-teman Yang Lain Ada Semua Adek-adeknya Keluarga Lancar Semua Kan Iya Oke Host Lanjut Mungkin Ke Yang Lain Ini Mark Ini Mark Roy Semangat Selamat Malam 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 Ya Dari Kristen Pastinya Dari Muslim Iya Betul Saya Dari Kristen Oke Baik Silahkan Lanjut Mungkin Ada Yang Mau Ditanggapi Dari Pemaparan Bang Zuma Tadi Topiknya Topiknya Apa Soalnya Saya Kurang Simak Dari Tadi Oh Gitu Gimana Guru Dah Benar Asi Ulang Tenggimana Bang Handi Tadi Yang Punya Topik Bang Handi Kerja Bang Handi Itu Tadi Pak Mark Topiknya Itu Yesus Kan Di Muka Bumi Ini Itu Anaknya Bunda Maria Terus Yesus Itu Waktu Di Bumi Dia Berdoa Kepada Tuhannya Itu Kenapa Yang Renak Manusia Ini Dituhankan Silahkan Oh Masalahnya Karena Ini Ya Masalahnya Karena Yesus Itu Berdoa Sampai Dianggap Bahwa Dia Bukan Tuhan Masalahnya Dia Memang Bukan Tuhan Tapi Kalau Kalau Yang Saya Pahami Kalau Manusia Menjadi Tuhan Itu Memang Tidak Bisa Tapi Kalau Tuhan Menjadi Manusia Itu Bisa Tidak Bisa Mana Ada Tuhan Menjadi Bukan Tuhan Dimana Dimana Poinnya Tuhan Menjadi Bukan Tuhan Itu Kayak Mana Ceritanya Bum Maksudnya Kan Begini Tuhan Itu Kan Maha Kuasa Yes Apapun Yang Dia Inginkan Ya Bisa Terjadi Apalagi Hanya Sekedar Bisa Menjelma Menjadi Manusia Oke Jadi Hal Yang Logis Yang Tidak Logis Ketika Manusia Ingin Menjadi Tuhan Wah Itu Memang Tidak Bisa Baik Jadi Karena Tuhan Maha Kuasa Maka Tuhan Berkuasa Untuk Menjadikan Dirinya Tidak Maha Kuasa Gitu Tetap Maha Kuasa Karena Dari Tuhan Menjadi Manusia Oke Coba Tanya Yesus Tau Yesus Tentang Hari Kiamat Kapan Terjadi Bisakah Yesus Melawan Rasa Ngantuk Dan Rasa Laparnya Coba Wah Kalau Sekarang Disuruh Bertanya Tidak Bisa Karena Dia Kan Ada 2000 Tahun Yang Lalu Pak Iya Sekarang Anda Lihat Aja Bibel Bisa Nggak Yesus Itu Melawan Ngantuk Sepanjang Saya Membaca Itu Tidak Ada Nah Yesus Tertidur Pada Saat Dia Di Atas Perahu Oh Itu Karena Kondisinya Dia Seperti Manusia Katanya Tadi Tuhan Maha Kuasa Kok Dia Tidak Maha Kuasa Melawan Ngantuk Iya Maha Kuasa Untuk Menjadi Manusia Tapi Ketika Dia Menjadi Manusia Dia Harus Mengikuti Kemanusiaan Berarti Pada Saat Dia Jadi Manusia Dia Tidak Maha Kuasa Lagi Kan Karena Dia Harus Mengikuti Kontrat Seperti Manusia Apakah Dia Apakah Bisa Tuhan Itu Berhenti Menjadi Tidak Karena Pada Saat Loh Pada Saat Dia Berkuasa Masa Hanya Karena Masa Hanya Karena Ngantuk Di Perahu Terus Tidak Bisa Jadi Manusia Saya Tanya Oke Bisa Tidak Tuhan Itu Berhenti Menjadi Bukan Tuhan Tidak Bisa Berarti Dia Tidak Bisa Menjadi Manusia Karena Pada Saat Dia Menjadi Manusia Dia Bukan Tuhan Lagi Tetap Tuhan Kalau Dia Tetap Tuhan Kenapa Dia Tidur Ya Karena Dia Manusia Berarti Dia Bukan Tuhan Karena Dia Manusia Dia Mengikuti Kotret Manusia Iya Ketika Dia Mengikuti Kotret Manusia Berarti Dia Mengikuti Kotret Bukan Tuhan Loh Tidak Ada Yang Bisa Melarang Tuhan Mengikuti Kotret Manusia Pada Saat Dia Mengikuti Kotret Manusia Siapa Yang Bisa Siapa Yang Bisa Melarang Tuhan Siapa Juga Yang Bisa Memerintahkan Tuhan Berubah Menjadi Manusia Siapa Dimana Dimana Dalilnya Tuhan Menjadi Manusia Dimana Mungkin Bisa Dibaca Di Dalam Perjanjian Lama Dimana Perjanjian Lama Itu Kesimpulan Tentang Kedatangan Mesias Dimana Di Perjanjian Lama Tentang Mesias Saudara Gak Bisa Kalau Mesias Itu Bukan Tuhan Itu Menurut Kamu Itu Menurut Kitabnya Orang Yahudi Mesias Itu Manusia Yang Di Urapin Bukan Tuhan Berarti Dia Bukan Tuhan Karena Dia Manusia Di Urapin Disitu Itu Karena Tuhan Tuhan Yang Menjelma Menjadi Manusia Disitu Kalau Anda Mengatakan Tuhan Menjelma Menjadi Manusia Itu Sama Dengan Tuhan Menjelma Menjadi Bukan Tuhan Paham Tuhan Menjelma Menjadi Manusia Jika Menjelma Saya Tanya Seperti 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 Polisi Menjelma Menjadi Manusia Manusia Biasa Menjadi Rakyat Sipil Walaupun Di mata Kita Rakyat Sipil Tetapi Statusnya Dia Polisi Oh Begitu Oh Iya Oke Nah Sekarang Kalau Dia Polisi Menjelma Menjadi Rakyat Biasa Dia Tetap Polisi Sekarang Kalau Dia Pensiun Pada Saat Menjelma Apa Enggak Pada Saat Dia Pensiun Pada Saat Menjelma Pada Saat Polisi Pensiun Apakah Dia Masih Polisi Namanya Pensiun Bukan Polisi Pak Maka Dari Itu Saya Tanya Pada Saat Pada Saat Dia Polisi Dengan Saudara Bung Pada Saat Dia Polisi Apakah Pada Saat Pensiun Mas Apa Polisi Masih Bisa Menjelma Apakah Saat Sudah Pensiun Masih Dikategorikan Polisi Ya Tidak Bisa Nah Apakah Tuhan Ketika Dia Menjadi Manusia Masih Bisa Dikategorikan Sebagai Tuhan Ya Dia Maha Kuasa Sepanjang Jaman Tadi Polisi Kenapa Anda Menjadikan Itu Sebagai Analogi Karena Dia Pensiun Pak Pensiun Kalau Tuhan Menjadi Manusia Apakah Dia Masih Tuhan Dia Maha Kuasa Dari Mana Coba Apakah Yesus Berkuasa Melawan Rasangan Tuh Tuhan Pensiun Dia Manusia Dia Harus Disikuti Kotrat Manusia Itulah Yang Saya Katakan Tuhan Itu Maha Kuasa Sehingga Berhenti Menjadi Maha Kuasa Itu Tuhan Pagan Tuhannya Berubah Menjadi Makhluk Kok Dibatasi Pula Sekarang Yang membatasi Siapa Yang membatasi Tuhan Anda Atau Kami Atau Saya Kalimat Abang Oke Bisa Bisa Tuhan Itu Menjelam Menjadi Iblis Bisa 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 Enggak Enggak Bisa Berkentangan Berdua Masa Masa Tuhan Kok Jadi Iblis Iblis Kenapa Kamu Membatasi Tuhan Tuhan Tidak Bisa Kenapa Kamu Batasi Tuhan Kalau Dia Maha Kuasa Katanya Dia Bisa Menjadi Apapun Termasuk Menjadi Iblis Kenapa Kamu Batasi Karena Itu Tidak Tertulis Di Alkitab Dan Siapa Bilang Matius Empat Kamu Baca Ada Roh Yang Membawa Yesus Untuk Mencoba Untuk Yesus Itu Dicobai Oleh Iblis Oh Itu Roh Iblis Yang Mencoba Yesus Tapi Bukan Yang Mencoba Yesus Itu Adalah Roh Iblis Tapi Yang Membawa Yesus Untuk Dicobai Juga Adalah Roh Itu Roh Iblis Roh Iblis Jadi Tuhanmu Terbatas Tidak Bisa Menjadi Iblis Tidak Bisa Katanya Tadi Maha Kuasa Tidak Tertulis Seperti Itu Maha Kuasa Menjadi Maha Kuasa Menjadi Manusia Bukan Maha Kuasa Bisa Jadi Iblis Kenapa Kita Mengikuti Tanya Sama Tuhan Tanya Sama Tuhan Kita Membahas Tentang Keyakinan Kristen Sesuai Lomar 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 Waktu Tuhan Menjadi Manusia Apakah Masih Ada Tuhan Tuhan Menjadi Manusia Yesus Itu Tuhannya Saya Tanya Dulu Dengan Mas Indonesianya Waktu Tuhan Menjadi Manusia Apakah Masih Ada Tuhan Tuhan Itu Hidup Di Dalam Yesus Kristus Itu Namanya Tidak Ikut Ikutan Ke Dalam Manusia Tuhan Iya Toh Namanya Menjilma Itu Namanya Menjadi Nebeng Ke Badan Manusia Kami Kami Menuhankan Yesus Karena Dia Adalah Allah Menjilma 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 Kedalam Manusia Ketika Tuhan Sebelum Menjadi Dengarkan Sebelum Menjadi Manusia Tuhan Anda Itu Dia Seperti Apa Dia Tidak Seperti Apapun Karena Tidak Terlihat Tidak Seperti Apapun Karena Tidak Terlihat Oke Artinya Setelah Dia Menjadi Manusia Yang Tidak Seperti Apapun Ini Sudah Tidak Ada Karena Dia Sudah Jadi Manusia Betul Ya Dia Menjadi Tuhan Di Dalam Manusia Oke Nah Pada Saat Dia Menjadi Tuhan Di Dalam Manusia Ada Berapa Kehidupan Di Dalam Manusia Yesus Satu Tuhan Itu Sendiri Oke Jadi Tidak Ada Tidak Ada Dua Ya Cuma Satu Hanya Satu Yesus Itu Berarti Tidak Ada Dua Di Dalam Yesus Itu Ada Satu Kehidupan Atau Dua Kehidupan Satu Kehidupan Oke Mari kita Baca Yohanes 5 Nomor 26 Anda Punya Bibel Nah Kebetulan Saya Tidak Ada Tapi Tidak Terbuka Disini Oke Saya Bacakan Ya Sama Sama Seperti Bapak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Demikian Juga Diberikannya Yesus Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Kenapa Mengatakan Satu Padahal Dua Nah Itu Kan Menceritakan Tentang Dirinya Sendiri Iya Bapak Memiliki Hidup Di Dalam Dirinya Sendiri Yesus Juga Memiliki Hidup Dalam Dirinya Sendiri Berarti Dua Satu Tuh Pak Kan Allah Itu Menjelma Menjadi Yesus Jadi Tetap Satu Dengarkan Dulu Dengarkan Sebab Bapak Memiliki Hidup Dalam Dirinya Sendiri Demikian Juga Diberikan Yesus Diberikan Hidup Di Dalam Dirinya Sendiri Ada Berapa Disitu Satu Yesus Diberikan Kehidupan Juga Iya Sewaktu Menjadi Manusia Berarti Cuma Satu Kehidupan Disana Iya Tapi Kenapa Dikatakan Bapak Hidup Diri Sendiri Yesus Hidup Juga Dalam Diri Sendiri Kan Yesus Menceritakan Tentang Apa Kehidupan Bapaknya Yang sebelum Menjadi Manusia Menjadi Toko Manusia Setelah Tuhan Yang pergi Dari dirinya Kenapa Dia masih Bisa Cerita Itu Untuk Menceritakan Tentang Dia punya Dubuatan Di dalam Perjanjian Lama Ini Yesus Sudah Mengatakan Dia Ditinggalkan Berarti Tuhannya Sudah Pergi Tapi Kenapa Dia Masih Hidup Bagaimana Kurang Jelas Kan Yesus Mengatakan Tuhan Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Nah Tuhan Sudah Pergi Meninggalkan Yesus Kenapa Dia Masih Bisa Cerita Yang Berbicara Disitu Kan Kemanusia Toh Tadi Katanya Kemanusia Dan Ketuhan Itu Satu Hidup Satu Kehidupan Bukan Dua Terus Ketika Kehidupan Itu Pergi Kenapa Dia Masih Hidup Ya Karena Dia Kotranya Kan Sebagai Manusia Sebagai Manusia Diberikan Hidup Sebagai Tuhan Itu Juga Memiliki Hidup Berarti Ada Dua Kehidupan Kan Sama Sama-sama Hidup Satu Sama-sama Hidup Ada Berapa Ada Berapa Jelas Apa Yang Jelas Apa Satu Ketika Bapaknya Pergi Oke Yesus Mati 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 Terus Kenapa Dia Cerita Bapak Karena Dia Cerita Bapak Kenapa Meninggalkan Aku Untuk Mengenapi Nubuatan Perjanjian Bapak Dan Yesus Hidup 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 Kenapa Yesus Diberikan Hidup Ya Karena Dia adalah Bapak Itu Sendiri Kalau Bapak Kenapa Dia Diberi Hidup Dia Bukan Diberi Hidup Tapi Memang Ini Jelas Dikatakan Dalam Kitab Saudara Di Domi Dalam Bahasa Yunani Yesus Diberikan Yesus Diberikan Yesus Diberikan Hidup Yesus Kalau Tidak Diberi Hidup Hidup Tetap Hidup Mana Dalil Mana Dalil Yohanes 1 Pada Mulanya Adalah Firman Disitu Tidak Bercerita Yesus Bung Disitu Menceritakan Tentang Kotrat Keilahian Di Dalam Yesus Tidak Ada Ceritanya Yesus Bagaimana Caranya Anda Mengatakan Kotrat Ilahi Sementara Tadinya Yohanes Itu Menceritakan Tentang Kisah Siapa Itu Bukan Cerita Kisah Siapa Itu Karangan Penulis Itu Bukan Firman Tuhan Dan Bukan Sabda Yesus Itu Itu Firman Itu Karangan Yohan Firman Tuhan Dimana 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 Katakan Firman Tuhan Dari Mana Anda Mengatakan Itu Firman Tuhan Itu Firman Tuhan Karena Orang Yang Menuliskan Itu Diurapi Oleh Roh Kudus Siapa Siapa Disampaikan Oleh Penulis Siapa Diurapi Oleh Roh Kudus Itu Dari Allah Jadi Siapa Dimana Segala Firman Yang Kau Berikan Itu Lari Ke Yohanes Atau Kepada Yesus Firman Itu Enggak Semua Siapapun Bahkan Murid Yesus Yang Ketika Yesus Di Surga Lalu Diurapi Dengan Roh Kudus Itu Semua Firman Tuhan Jadi Pada Saat Yesus Bersama Yohanes Pada Saat Itu Ternyata Yohanes Juga Adalah Penyampa Firman Penerima Firman Enggak Dia Dia Mendapatkan Pengajaran Dari Yesus Kristus Nah Dimana Yesus Mengatakan Ini Di Yohanes Satu Ini Dimana Yesus Mengatakan Itu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Tuhan Dan Firman Itu Adalah Tuhan Firman Itu Telah Menjadi Daging Dimana Yesus Mengatakan Itu Waktu Dia Bersama Dengan Waktu Dia Bersama Sama Dengan Yesus Anda Ini Lucu Ini Cerita Yang Dibuat Sendiri Oleh Pengarang Kitab Yohanes Yesus Tidak Pernah Mengatakan Ucapan Itu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Itu Tidak Pernah Is Katakan Loh Bahkan Di Quran Kalian Mengatakan Itu Kalam Ilahi Ya Memang Yesus Itu Berasal Dari Kalam Ilahi Memang Betul Roh Tuhan Itu Sendiri Roh Yang Datang Dari Tuhan Memang Betul Terus Bukan Roh Yang Datang Dari Tuhan Tapi Roh Tuhan Itu Sendiri Kalam Allah Sekarang Saya Tanya Yang Ada Dalam Diri Anda Itu Roh Anda Atau Tuhan Roh Saya Dimana Anda Bikin Roh Itu Diberikan Oleh Tuhan Tapi Berarti Tuhan Bukan Tidak Ada Seperti Itu Roh Tuhan Itu Artinya Roh Dari Tuhan Masa Masa Hanya Karena Diberikan Oleh Roh Tuhan Terus Jadi Tuhan Makanya Salah Ketika Anda Mengatakan Roh Tuhan Itu Adalah Tuhan Tuhan Itu Bukan Roh Tuhan Itu Pencipta Roh Tuhan Itu Sumber Roh Iya Tapi Menjadi Masalah Roh Yang Ada Di Saya Itu Bukan Kalam Allah Tapi Kalau Yesus Kristus Siapa Bilang Kalam Allah Yang Ada Dalam Diri Anda Itu Siapa Bilang Bukan Kalau Bukan Dalil Segala Sesuatu Berasal Dari Allah Matius 4 Nomor 4 Segala Sesuatu Berasal Dari Allah Tapi Tidak Semua Kalam Allah Loh Jadi Apa Itu Kalam Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Kalam Itu Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Tidak Tidak Menggunakan Kalam Lalu Menggunakan Apa Firmanya Campur Tepung Kekuasaan Tuhan Kekuasaan Tuhan Makanya Anda Kalau Berbicara Mengenai Kekuasaan Allah Menciptakan Segala Sesuatunya Itu Oleh Tuhan Dengan Cara Berkalam Berfirman Lalu Berarti Kan Sudah Jelas Kalau Yesus Itu Adalah Roh Allah Itu Sendiri Kalam Allah Itu Sendiri Semua Yang Ada Pada Diri Manusia Itu Adalah Roh Allah Tapi Dia Bukan Tuhan Memang Bukan Tuhan Yesus Juga Bukan Tuhan Tapi Kalau Kalam Allah Itu Tuhan Dari Mana Anda Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Kalam Allah Dari Mana Ada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Kalam Oke Oke Sekarang Matahari Itu Bersama Dengan Allah Matahari Itu Pada Mulanya Apa Firman Itu Adalah Allah Pada Mulanya Matahari Itu Apa Enggak Tau Masa Anda Bodoh Bodoh Begitu Bura Pura Membodohi Diri Tidak Hadiyun Allah Wall Latina Yang Kita Bicara Masuk Akal Dulu Iya Segala Sesuatu Segala Sesuatu Saja Segala Sesuatu Yang tadinya Tidak ada Menjadi Ada Itu Semuanya Adalah Berasal Dari Firman Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Tuhan Firman Berkata Jadilah Terang Dan Itu Ada Kelanjutannya Jangan Sampai Di Itu Dan Apa Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dengan Tuhan Terus Terus Kelanjutannya Pak Dan Firman Itu Adalah Tuhan Dan Firman Itu Adalah Allah Tuhan Atau Allah Lihat Disitu Konteksnya Ya Allah Atau Firman Atau Tuhan Itu Hal Yang Sama Berarti Berarti Kalau Misalnya Berarti Allah Itu Tuhan Berarti Allah Itu Tuhan Mempercayai Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Berarti Anda Memiliki Kelemahan Dalam Memahami Ayat Ini Oke Baik Boleh Enggak Saya Balik Pada Mulanya Adalah Allah Allah Itu Bersama Sama Dengan Firman Tidak Bisa Dibalik Kenapa Dibalik Itu Artinya Berbeda Berarti Antara Firman Berbeda Makanya Dituliskan Seperti Itu Berarti Antara Allah Berarti Antara Firman Dan Allah Itu Dibalik Pada Mulanya Adalah Allah Itu Karena Sama Dengan Firman Dan Allah Mencari Kelemahan Dari Kalimat Itu Kan Sekarang Nama Anda Adalah Roy Nama Anda Adalah Roy Nama Anak Anda Adalah Peter Pada Mulanya Adalah Peter Ya Kan Nanti Nanti Nama Anda Rui Dengarkan Nama Anda Adalah Dengarkan Dengar Dengar Dulu Nama Anda Adalah Roy Nama Anda Adalah Peter Mulanya Adalah Roy Roy Bersama Sama Dengan Bapaknya Peter Dan Roy Adalah Bapaknya Peter Kalau Saya Balik Terus Pada Mulanya Adalah Bapaknya Peter Bapaknya Peter Bersama Sama Dengan Roy Dan Bapaknya Peter Adalah Roy Sama Tidak Sama Tidak Ya Berbeda Berbeda Bapaknya Roy Dengan Roy Dengan Bapaknya Peter Beda Ter Rui Dengan Pandang Roy Dengan Bapaknya Peter Masa Beda Memang Waktu Tadi Bapak Menceritakan Itu Bapak Menceritakan Orang Yang Sama Nah Iya Kan Anda Anda Namanya Roy Nama Anak Anda Peter Maka Roy Adalah Bapaknya Peter Betul Ya Karena Anda Yang Menceritakan Seperti Itu Kan Hanya Anda Yang Mengerti Itu Nah Ketika Itu Disampaikan Kepada Orang Lain Lalu Diputar Balik Ya Pasti Ini Saya Berbicara Kepada Anda Menguji Isi Kepala Saudara Saya Saya Tanya Rui Sama Dengan Bapaknya Peter Betul Atau Tidak Iya Bapaknya Peter Sama Dengan Roy Betul Atau Tidak Iya Betul Firman Sama Dengan Allah Betul Atau Tidak Iya Sama Allah Sama Dengan Firman Sama Atau Tidak Sama Iya Berarti Sama Aja Sekarang Saya Balik Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Tuhan Dan Firman Itu Adalah Tuhan Oke Sekarang Saya Balik Pada Mulanya Adalah Tuhan Tuhan Itu Bersama Sama Dengan Firman Dan Tuhan Itu Adalah Firman Sama Tidak Ketika Itu Dibalik Apa Artinya Berbeda Sama Tidak Saya Boleh Boleh Berarti Yang menjadi Berarti Yang menjadi Daging Adalah Bapak Iya Betul Setelah Bapak Menjadi Daging Apakah Masih Ada Bapak Bapak Di dalam Yesus Kristus Sudah Menjadi Daging Kan Iya Nah Tidak Menyangkal Itu Oke Berarti Sudah Tidak Ada Lagi Bapak Kan Bapak Di Dalam Yesus Kristus Yang Menjadi Daging Ini Yang Menjadi Daging Ini Yang Diluar Hei Bapak Itu Yang Menjelma Menjadi Yesus Kristus Itu Jelas Bapak Tadi Menjadi Daging Iya Oke Berarti Bapak Sudah Tidak Ada Karena Dia Sudah Menjadi Daging Tidak Ada Yang Seperti Itu Karena Dia Menjelma Bapak Tetap Iya Kalau Manusia Menjelma Menjadi Babi Manusianya Masih Ada Tetap Manusianya Ada Babinya Kan Itu Hanya Wujud Tapi Dia Manusia Berarti Manusia Tadi Membuat Kembaran Dirinya Dengan Babi Itu Bernyataan Kamu Yang Benar Sekarang Menjelma Menjadi Babi Kalau Manusia Menjelma Menjadi Babi Apakah Manusianya Masih Ada Manusianya Ada Di mana Manusianya Pada Saat Itu Jadi Babi Sudah Babi Dia Bukan Lagi Manusia Loh Kecuali Kalau Dia Memang Perawalnya Babi Babi Tidak Menjelma Namanya Manusia Katanya Menjelma Tadi Kalau Yang Pada Awalnya Babi Itu Bukan Menjelma Ini Sekarang Dia Tadinya Manusia Kan Saya Ikuti Cara Bapak Berpikir Saya Ngerti Menjelma Tuhan Bapak Bapak Menjadi Daging Apakah Masih Ada Bapak Ada Mana Dia Di Dalam Yesus Kenapa Di Dalam Kenapa Di Dalam Kenapa Di Dalam Tadi Katanya Menjelma Menjadi Daging Tadi Katanya Menjadi Daging Berarti Yang Luar Bukan Di Dalam Loh Itu Keseluruhan Berarti Di Luar Juga Kan Iya Di Dalam Juga Kan Iya Berarti Sudah Tidak Ada Bapak Makanya Kami Menyebut Yesus Itu Tuhan Karena Dia Adalah Bapak Menjelma Menjadi Manusia Berarti Tidak Ada Lagi Bapak Karena Dia Sudah Menjadi Manusia Iya Makanya Dia Tuhan Tidak Ada Lagi Bapak Kan Makanya Yesus Itu Tuhan Oke Oke Yesus Ada Di Dalam Yesus Itu Bapak Itu Yesus Yesus Tuhan Anda Berarti Tidak Ada Lagi Bapak Kan Ada Mana Bapak Di Dalam Yesus Di Dalam Tadi Katanya Menjelma Menjelma Iya 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 Paham Paham Saya Tadi Kalau Paham Terus Apa Masalahnya Kenapa Lari Kedalam Kan Bapak Yang Mengumpam Makan Itu Kenapa Lari Kedalam Kan Dia Menjelma Bukan Bapak Kan Roh Bapak Kan Roh Oke Roh Tadi Menjelma Menjadi Roh Atau Menjelma Menjadi Daging Menjelma Menjadi Manusia Kalau Manusia Ada Daging Berarti Mulai Jurus Jurus Gereja Roy Roy Iya Apa Arti Menjelma Menurut Anda Ya Berubah Baik Berubah Ya Bapak Itu Tadinya Wujudnya Apa Dia Adalah Kalam Firman Bapak Itu Bapak Iya Firman Dan Bapak Itu Sama Oke Menjadi Apa Dia Dia Menjelma Menjadi Manusia Nah Pertanyaan Banyuma Setelah Dia Menjadi Manusia Masih Ada Bapak Ada Di Dalam Kristus Itu Namanya Nggak Menjadi Tapi Bapak Ikut Masuk Kedalam Manusia Tidak Tidak Dikatakan Ikut Menjelma Menjadi Manusia Di Dalam Diri Yesus Ada Bapak Ada Makanya Dia Tuhan Kapan Dia Masuk Kedalam Diri Yesus Ketika Dia Menjelma Menjadi Manusia Oke Melalui Proses Apa Ya Proses Manusiawi Dilahirkan Dari Berarti 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 Bapak Pencipta Alam Semesta Ini Terkandung Di Dalam Bunah Maria Iya Oke Waktu Bapak Terkandung Di Dalam Bunah Maria Apakah Masih Ada Bapak Di Luar Kandungan Dia Masuk Dalam Kandungan Maria Iya Masuk Sembunyi Di Dalam Sembilan Sembilan Dia Di Dalam Mengikuti Proses Manusiawi Iya Di Dalam Kandungan Kan Tidak Sembunyi Di Dalam Tapi Di Dalam Kandungan Sembilan Apakah Masih Ada Bapak Di Luar Kandungan Bapak Di Dalam Kandungan Iya Di Dalam Kandungan Di Luar Kandungan Apakah Masih Ada Bapak Enggak Ada Berarti Surga Kosong Enggak Ada Karena Di Surga Atau Dimanapun Dia Tetap Berkuasa Mau Di Dalam Kandungan Hanya Kuasa Keberadaan Dengerin Bapak Eh Dengerin Bapak Masuk Kedalam Kandungan Buna Maria Sembilan Bulan Betul Di Luar Kandungan Masih Ada Bapak Ada Dimana Karena Ada Dimanapun Katanya Ada Dalam Kandungan Bisa Di Dalam Kandungan Bisa Di Luar Ada Berapa Bapak Satu Waktu Buna Maria Mengandung Bapak Ada Dimana Di Kandungan Masih Ada Bapak Di Luar Kandungan Di Kandungan Di Luar Kandungan Ada Bapak Di Kandungan Ya Di Luar Kandungan Ada Bapak Nggak Kan Katanya Di Kandungan Terus Iya Di Luar Kandungan Ada Bapak Nggak Di Kandungan Di Luar Kandungan Ada Kandungan Oke Di Kandungan Berarti Di Luar Kandungan Tidak Ada Betul Surga Kosong Betul Itu Menurutmu Eh Kau dia mau di dalam kandungan ataupun di luar Tuhan itu mau di dalam kandungan ataupun di luar itu tidak ada yang bisa menghalai roh tadi tidak menjadi roh tapi menjadi daging baca Yohanes ke-14 tidak ada yang salah di situ berarti dia menjadi daging bukan menjadi roh iya roh Tuhan menjadi daging lanjut banget apa ya berarti dia sudah enggak roh lagi karena sudah jadi daging Iya makanya kami mengakui Yesus itu sebagai Tuhan karena dia adalah roh Tuhan yang menjadi manusia kamu yang pusing sangat pusing sama sekali Oke Tuhannya Bunda Maria siapa waktu Bunda Maria mengandung Tuhannya Bunda Bunda Maria siapa yang dikandung itu sendiri jadi Bunda Maria menuangkan kandungannya Enggak manusia roh yang dikandungnya Oke jadi kalau Bunda Maria mau menyembah Bagaimana caranya dia menyembah kepada Tuhan yang mana Tuhan yang mana Tuhan yang dalam kandungannya hahaha loh apa yang salah disitu kalau Pak Yusuf mau menyembah bagaimana suaminya loh dia kan dia kan waktu itu belum tahu kalau yang dikandung itu adalah Allah itu sendiri jadi Pak Yusuf nanti tuanya ada di mana hahaha nanti setelah dia lahir dia tahu Oh jadi mencoba Yusuf menyembah bayi yang sedang disusui ibunya mana dia menyembah Allah besar-besar lalu bro Yesus Kristus anaknya itu sendiri adalah Allah itu sendiri terus apa masalahnya disitu Oke jadi Pak Yusuf menyembah bayi iya hahaha menyembah bayi banyak tapi bukan baik kamu dia menyembuh menyembuh apa menyembah bayi yang dimana disitu roh kudus itu menjadi terus kenapa ketika dia besar bayi tadi tadi yang disembah kok dia malah nyembah ke bapak yang ada di surga dia mengajar yang mana sebagai panada ada dia mengajarkan menyembah dirinya ada ada bagaimana ada dia mengajarkan menyembah dirinya ada dia tetap mengajarkan menyembah Tuhan menyembah dirinya yang saya tanya menyembah dirinya seperti yang kalian lakukan ada nggak oke kita loh ya kan dia mengajarkan menyembah kepada esensi yang tak terlihat satu Timotius 616 dialah satu-satunya yang tidak taklu kepada maut bersama yang dalam yang tak terhampiri seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat yang kuasa yang kekal siapa yang mengatakan itu Nah Yesus menyembah kepada hakikat yang yang diceritakan dalam Timotius ini Nah sekarang anda justru menyembah kepada manusia dia menceritakan dia menceritakan tentang keberadaannya dia eh berdasar Yesus menyuk dengarkan Yesus menyembah kepada yang tak terlihat kalau Yesus menyembah batalkan Yes Bapak tidak mengerti satu Yohanes Yesus menyembah kepada esensi yang tak terlihat kenapa kalian menyembah kepada Yesus yang terlihat kenapa siapa yang ngajarin dia adalah siapa yang ajarin itu imanku Bapak itu imanku menjelaskan penjelasan iman saya saudara sekarang siapa yang ajarin itu saya menjelaskan siapa yang ajarin Oke siapa yang ajarin Anda menyembahkan yang Tuhan firman mana dimana firman Tuhan mengajarkan dimana Yesus itu dia adalah mesia asal ngomong asal ngomong roh Tuhan yang menjadi manusia Hai Pak firman Tuhan yang menjadi manusia dan turunkan turunkan loh kalau anda tidak berilmu Bung kalau anda tidak berilmu Anda jangan turunkan Anda menghabiskan waktu saya saya tanya dimana eh diam-diam dimana eh eh yang terpintaran mu hari ini dulu banyak masyarakat 15 tahun yang lalu roh 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 masalahnya dia enggak mau diam Bang ditanya lain jawab roh 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 dengerin manusia itu bertuhan enggak topiknya apa dulu jangan gila-gila manusianya Yesus itu bertuhan enggak eh sabar saya mau kasih tahu dulu enggak manusianya Yesus bertumbar enggak kau punya kepintaran manusianya lalu kamu pintar kamu enggak mungkin menyembah mantan mayat paham paham kamu paham udah boleh goh siapa menyembah mantan mayat lah Yesus itu mantan mayat Roma 14 tahun 9 ya hidup Iya setelah menjadi mayat setelah menjadi mayat dia hidup tidak kayak Muhammad mati busuk baru dia memang bukan Tuhan yang aneh nabi dia kan jujur kamu tuh dia kan aneh yang aneh itu kalau Tuhan enggak eh dengarkan usul dengarkan 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 di dalam Roma 14-9 dengarkan asal usul babi diharamkan nomor 9 sebab untuk itulah sebab untuk itulah asal usul babi diharamkan saya sudah bilang turunkan orang-orang gila ini orang gila ini orang gila kalau orang gitu eh ini orang gila kita nggak butuh orang gila orang gila yang paling parah tadi saya masa saya pikir kamu mampu masa ibu kandung menurut saya tidak mampu berdiala dengan orang gila maham sepikir kamu mampu Iya saya tidak saya tidak mampu berdebat dengan orang gila kalah ya Iya saya kalah dengan orang gila kamu benar begitu dong jangan kerjanya hanya menghujat Oke turun 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 tidak ada terus bagi orang gila jangan-jangan nangis lah jangan-jangan ada tempat bagi saya Ayo lagi kita lanjut sebentar ya sebentar ya bagus bagus nah masih ada yang waras masih ada yang waras Iya kita diskusi baik-baik gitu ya betul Bang Jumat tadi saya dengar masih ada yang bisa diwaraskan sedikit mungkin ada Roma 14 nomor 9 diterangkan begini untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi mayat itu supaya menjadi Tuhan Hai hanya orang gila yang mau mempertua Tuhan kan mantan mayat ini dalil dalam kitab saudara hai oke terus masalahnya apa masalahnya apakah pencipta laik dan bumi pernah menjadi mayat Hai pernah ya itu nah ini berarti nggak menghujat kenapa anda bilang tadi menghujat kau bilang itu Tuhan mayat bukan tadi semuanya itu bilang langsung itu seperti itu jadi ya memang kenyataannya begitu kecuali terhadap orang-orang salim diantara mereka salim itu apa ketika sudah tahu Tuhan mustahil menjadi mayat dikatakan Iya Tuhan pencipta laik dan bumi pernah menjadi mayat itu salim namanya kalau pencipta laik dan bumi pernah menjadi mayat lalu yang menjaga alam semesta ini siapa Hai masih tetap Tuhan kan sudah mati tadi jadi mayat loh kan roh rohnya masih hidup tadi katanya Tuhannya menjadi daging Iya hanya raganya ada yang mati Pak tadi katanya yang menjadi daging ini siapa Katanya tadi Tuhan akan menjadi daging iya menjadi manusia ya nah manusia daging ini membusuk dia mati Iya masuk ke dalam kerajaan maut eh dia membusuk jadi mayat terus Kenapa masih ada Tuhan kan udah jadi mayat tadi loh kan dia bangkit kembali Pak Iya sebelum bangkitkan mati dulu dia akan jadi mayat Iya udah lalu ketika Tuhan pencipta laik dan bumi itu jadi mayat siapa yang menjaga alam semesta Tuhan lah tadi katanya sudah jadi mayat Oh iya begini lubang kalau menurut abang Tuhan itu gimana sih ya justru andalah yang terangkan tadi Tuhan itu menjadi mayat gimana ceritanya saya terangkan Oke kalau menurut pengertian saya ya Tuhan itu tidak terbatas lah tadi katanya jadi mayat iya jadi mayat boleh eh berarti terbatas ya enggak lah lah itu jadi mayat jadi mayat kalau mau jadi mayat dia mau jadi apa terserah dia terserah anda gimana ceritanya Tuhan anda Tuhan anda menjadi mayat yang menjadi mayat ini Tuhan anda atau bukan sih raganya sebagai manusia lo yang menjadi raga tadi ini siapa Tuhan atau bukan Tuhan ya Tuhan ya terus masalahnya apa ya Tuhan sudah mati indalillahi wa nilai rajin Iya udah mati tuh pada saat Tuhanmu mati siapa yang menjaga alam semesta kan raganya yang mati lah kan yang menjadi raga tadi kan Tuhanmu Iya raganya lo kok raganya pula ternyata Tuhanmu menjadi raga Tuhanmu menjadi raga ya selesai pada saat Tuhanmu menjadi raga dia mati ya ya ketemu maut setelah dia mati kan sudah enggak ada lagi Tuhan karena dia mati rohnya masih ada roh-roh tadi yang menjadi daging itu kan gimana sih orang ini setelah dia iya 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 apa dia kan Tuhan iya Tuhan makanya kita membatasi kamu yang membatasi Tuhanmu dari mana Tuhanmu tadi kamu gak ceritakan menjadi daging setelah Tuhanmu menjadi daging dia terpenjara oleh daging tidak terpenjara enggak coba-coba dagingnya Yesus Tuhan enggak sih Bro dagingnya Yesus Tuhan enggak sih Hai kenapa fisiknya Yesus Tuhan enggak fisiknya Yesus ya ya Tuhan ya berarti mati Iya fisiknya ya iya kan fisiknya juga Tuhan lucu orang ini artinya artinya Tuhanmu kena struk Hai dagingnya mati bukan juga bukan truk juga leleno masih bagus kalau kena struk karena orang yang kena struk belum jadi mayat nih Tuhanmu sudah jadi mayat ya eh berarti apa tuh namanya Hai intrum keren memaut itu gini jasadnya di dalam kubur membusuk dia ada di sana mayatnya Bleder Bled jasad itu mayat ya Tuhan itu bisa berbuat sesuatu enggak Hai ya kalau mayat tidak bisa yang tadi sehbaru Tuhanmu nggak bisa enggak ada lagi nada yang jaga alam semesta saatnya loh yang menjadi jasad tadi kalau Tuhanmu menjadi zat Iya eh terus apa si orang ini Hai Pak Tuhan berlalu Tuhanmu menjadi daging pada saat Tuhanmu menjadi daging roh yang ada dalam diri manusia Yesus itu adalah roh manusia bukan roh Tuhan paham dari mana tahu dia diberi hidup Hei Yesus itu didomi diberi hidup Yesus diberi hidup Yohanes 5 tadi apa masih kurang Yohanes 5 nomor 26 Yesus diberikan hidupnya sendiri didomi ketika Bapak menjadi daging Yesus diberi roh manusia makanya Yesus ketakutan Yesus ketiduran Yesus keleparan Yesus was-was Yesus ketakutan itu bukti bahwa roh yang ada dalam dirinya bukan Tuhan rohnya tadi Tuhan tadi yang adalah dengarkan Tuhan tadi yang adalah roh di dalam pemandangan pandangan anda sudah menjadi daging 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 diberi roh manusia dagingnya adalah Tuhan rohnya Yesus adalah roh manusia Hai apa buktinya Yohanes 5 26 demikian juga Yesus diberikan kehidupan dalam dirinya sendiri Yesus diberi kehidupan sebagai apa sebagai manusia berarti rohnya adalah roh manusia makanya ketakutan was-was lapar haus kenapa demikian karena roh yang ada pada dirinya adalah roh manusia Tuhannya mati tinggal manusianya saja gimana itu coba tanya bled bisa enggak Tuhan ketakutan itu Bang bled bled bentar Bang bled bisa enggak Tuhan ketakutan bisa enggak Tuhan ketakutan maksudnya dalam konteks apa nih Yesus pernah ketakutan Hai sebagai manusia Iya Iya berarti dia bukan Tuhan Kenapa tidak Tuhan berarti Tuhan ketakutan oke ya kenapa lo kalau Tuhan ketakutan ya Tuhan macam apa itu eh Emang kenapa kalau Tuhan ketakutan takut sama siapa siapa itu Tuhan Enggak tahu tadi kan bapak yang ketakutan bisa enggak Tuhan itu berdoa bisa berdoa kepada siapa dia mengajarkan enggak bisa enggak bisa enggak Tuhan berdoa Anda jawab bisa Tuhan itu berdoa kepada siapa Hai kan konteksnya ini kan dia sebagaimana Tuhan Yesusmu ini berdoa dia berdoa berdoa kepada siapa ya kan itu sih kan dalam bentuk manusia kan dia kan Tuhan Iya dia berdoa kepada siapa tuh Tuhan kepada Tuhan berarti ada dua Tuhan bukan dia sendiri tapi dia mengajar gimana sih loh ya iya doanya ke Bapak eh doanya ke Bapak berarti ada dua Tuhan Tuhan berdoa kepada Tuhan ketiru tadi kan konteksnya jadi Tuhan berdoa kepada Bapaknya ya Tuhan berdoa kepada Bapaknya bener kan Iya betul Iya berarti ada dua Tuhan Bapak dan Yesus Tuhan itu gelar jadi dia bukan satu-satunya penguasa berarti Yesus bukan penguasa bukan Yesus utusan Tuhan manusia utusan utusan dia pintar ini itu yang benar benar ajarin dulu itu Pak karena Kristen juga ajarin itu bled ajarin dulu Pak ala itu satu-satunya satu Korintus 8 ayat 6 Abang ini Kristen ya Bang saya pengikut Yesus Oh ini Unitarian ini betul ya saya sih nggak ikut aliran gitu ya Bang Oh iya betul Bang tapi Yesus itu manusia nah ini ini lebih bagus ini Bang coba nih teman kita nih satu sebentar sebentar Bang ini pengikut Yesus yang bener nih Bang banjir 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 ini silakan Satu Iya Satu Timotius lima Satu Timotius dua ayat lima Allah itu Esa Yesus itu utusan ya Esa pula pengantara antara Allah dan manusia namanya manusia Kristus Yesus Oke jadi Yesus itu utusan betul-betul Yohanes lanjut ini Kristen sadar nih banjir banjir lanjut jadi Yohanes tiga ayat berapa tujuh belas-betul Yohanes 17 ayat tiga suri terbalik ya inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus betul jadi yang dimaksud disitu adalah Bapak karena di ayat satunya Yesus mengenang mengadah ke langit kepada Bapak mantap itu lanjutan dari setelah begini loh Bang Adi 6 sebentar Pak evangelis tadi ente menganggap kalau ente itu adalah pengikut Yesus betul ente menganggap pengikut Yesus kamipun sama pengikut Yesus Nah sekarang agama ente itu apa kalau di Indonesia namanya Kristen Oh ente di Indonesia atau dimana Mas kebetulan enggak di Sydney Oh di Sydney berarti deket dengan saya tuh saya di Darwin Mas ini ya udah kembalin aja Bang Dewa dia ini yang penting jangan terlalu dalam dulu maksudnya teredukasi ini kan saya lihat ini kan ruang yang sangat hebat untuk yang namanya mempertanggungjawabkan apa yang kita pahami ada dalilnya lah itu ceritanya yang penting ada dalil dulu dia dalil kalau saya pakai dalil karena kan dalil itu kan jadi keyakinan betul keyakinan ya jadi buat kita aman nyaman mudah-mudahan masuk ke surga telah mati karena kita semua pasti matikan jadi jadi kembali ke topik ya di panjali sini sebentar Bang kembali ke topik Anda tidak menuangkan Yesus Yesus adalah utusan itu sih intinya betul Yohanes 17 ayat 3 Yesus sendiri yang ngomong jadi bukan saya ngomong ya ya bahwa hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan Oke baik jadi disini kita tidak perlu lagi bantah saudara bled ya karena sesama Kristen pun mengatakan Yesus itu utusan masakan Tuhan pencipta dan bumi jadi mayatlah segala macam ini parah masih mending teman kita ini evangelos jadi gini Bang Bang Evan siap Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel apa saudara merasa domba kalau abang baca ayat yang lain persis di sekitar situ dia bilang tetapi aku juga diutus untuk domba domba yang lain jadi ada juga ayat itu Oke saya bantah jadi gini Bang kita harus mendudukan dulu domba ini apa di dalam Yeremia 23 nomor 2 domba itu adalah keturunan Yaakob dari istri hasil poligaminya empat istri Yaakob melahirkan 12 anak kemudian itulah yang disebut domba ya oke apakah anda keturunan Yaakob oke jadi eh yang membuat sebenarnya manusia ini pada akhirnya yang saya percaya dari Alkitab bahwa akan pulang dan ketemu dengan Allah sang pencipta dan pemilik itu nah Allah itu membuat itu karena manusia itu jatuh dalam dosa nah dosa ini harus diselesaikan Allah memanggil Ibrahim Abraham dia bilang kau mau itu akan jadi berkah buat banyak bangsa keturunanmu nah kata keturunan itu bukan maksudnya banyak tapi satu keturunan itu yaitu keturunan dari antaruk taruk isai namanya Daud dan Yesus disebut keturunan Daud dari situlah Yesus ini datang untuk seluruh dunia bukan untuk siapa-siapa secara khusus ada dalil Yohanes 1 ayat 29 lihatlah anak domba Allah yang menanggung seluruh dosa manusia ada banyak ayatnya itu satu Yohanes 2 ayat 5 itu pengakuan itu pengakuan penulis kitab Yohanes pengakuan Yesusnya ada enggak bang Oh iya aku diutus untuk dosa dunia untuk menanggung dosa dunia kalau kalau menarik tuh kalau yang kita kalau saya ya Pak ya saya lebih ke Allah itu sendiri jadi Allah sendiri yang kemudian melalui rohnya itu mengatakan di Roma 8 ayat 3-4 bahwa Allah mengirim anaknya itu ke dalam daging karena manusia itu jatuh dalam dosa dan akibat dosa itu maut dan maut itu menurut Roma 5 ayat 12 menjalar ke seluruh manusia jadi maut harus ada solusinya solusinya adalah di dalam daging makanya kita nih kalau udah enggak ada udah udah enggak ada daging ya roh dan jiwa itu sebenarnya udah beres eh karena daging kita nih yang makanya mohon maaf kadang-kadang kita disebut mental apa ini ya binatang karena agak beda memang di dalam daging nih yang kita nih orang beragama mau baik tapi ya daging kita ya begitu nah jadi jadi utus dalam daging supaya semua semua kutukan dakwaan untuk daging itu selesai di dalam penebusan itu jadi untuk seluruh orang seluruh bukan seluruh orang Allah berdamai dengan dunia pakai penebusan itu eh mohon maaf kebetulan aja namanya Yesus dan Yesus itu sudah menjadi direncanakan sejak Abraham jadi ditulis bahwa Injil itu udah disampaikan kepada Abraham kepada keturunannya dan keturunannya itu bukan maksudnya banyak tapi satu yaitu di dalam Yesus itu untuk dosa dunia nah sekarang tidak belum selesai karena dosa saja kan yang jadi kalau dosa sudah selesai berarti setiap orang boleh dihakimi menurut perbuatan nanti perbuatannya gimana tapi Yesus itu datang supaya manusia yang tadi dosa ini kan kehilangan kemuliaan kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan diterang yang tak terhampiri dia bersemayam tuh dalam Wahyu lima ayat satu dikatakan dia duduk diatas tahta dia pegang itu kitab dan dia kasih gulungan kitab dia kasih kepada Yesus supaya kasih tahu umat ini loh kesudahan dan dari zaman bertobat gitu ceritanya jadi caranya adalah harus dapat lagi kemuliaan itu bagaimana caranya setelah Yesus menembus Allah mendamaikan dirinya dengan dunia pakai penembusan Yesus maka manusia Yesus manusia Yesus loh Pak ya manusia Yesus yang lahir dari Maria namanya diperanakan memang dia sama dengan Adam makanya dia disebut Adam yang akhir 1 Korintus 15 ayat 45 1 Korintus 15 ayat 45 berkata karena manusia yang pertama itu yaitu Adam itu adalah makhluk hidup makhluk hidup Zao artinya dia itu ya urusin jasmani jasmani daging mati karena udah maut merambat dalam daging makanya bayi itu ya bayi itu pasti berdosa karena asal ada dagingnya kalau belum daging ya nah ini contoh itu cara jawabnya sih orang bilang gimana bayi berdosa nggak ada daging pasti ada mautnya nah jadi tetapi Adam yang akhir itu adalah manusia Kristus Yesus itu Alkitab yang bicara gitu ya manusia Kristus Yesus itu adalah roh yang menghidupkan ruah yang memberikan Zao Epeo jadi menghidupkan dia caranya menghidupkan gimana bukan mistis bukan jelmaan tapi melalui satu proses proses ini adalah proses ilahi namanya proses ilahi dan itu yang dijalani oleh Yesus dia taat sebenarnya dia kan rupa rupa Allah seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa dia itu demus atau morfeteos dia itu rupa artinya tidak seperti manusia yang udah jatuh dalam dosa kan Adam juga Adam yang sebelum jatuh sama Adam yang sesudah jatuh itu Adam yang berbeda gitu nah dia ini sebenarnya tidak berdosa dikandung dari roh gitu bahkan teman-teman muslim menjunjung tinggi kan Isa ya bahwa dia memang spesifik punya kelebihan secara manusia nah dalam keadaannya seperti itu yang menarik adalah dia menjadi sama dengan manusia manusia biasa bukan manusia rupa Allah artinya apa antropos dilengkapi satu kemungkinan yaitu kelemahan manusia apa itu kemungkinannya bisa pilih seperti Adam pilih baik atau pilih jahat pilih mulia atau pilih kemuliaan atau kehinaan gitu pilihannya ada ah kehendak bebasnya ada nah itu ada contoh misalnya di taman Getsemani kan sebenarnya Yesus doa kepada Bapak jadi yang mengenai Bapak Yesus itu udah clear ya memang Bapaknya jadi dia selalu doa Bapak kalau boleh cawan ini lalu dia sebenarnya mau lalu karena dia udah dalam antropos manusia kalau bisa 3 kali dia doa memang benar-benar pengen lalu kan tapi jangan kehendak-kehendak yang jadi kehendak berarti dia tunduk sama satu kehendak kehendak Bapaknya makanya dia sering katakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri makananku adalah melakukan kehendak menyelesaikan pekerjaan ajaranku itu dari Bapak bukan dari diriku sendiri semuanya begitu konsisten sekali sebenarnya jadi prosesnya itu nalar gitu ya bisa dipahami gitu ya artinya manusia seperti kita gak mungkin diturunkan wahyu itu kalau kita tidak bisa pahami itu sebagaimana nah ini bisa dipahami ini jadi dia kemudian taat rela ya kalau prosesnya jadi via dolorosa namanya ya gitu ya disalibkan nanti saya tidak mau masuk detail disitu tapi akhirnya akhirnya apa Allah membangkitkan dia jadi Allah yang bangkitkan dia Allah yang tadi bersemayam di tempat yang tak terhampir itu dibangkitkan nah dibangkitkan baru teman-teman lihat di kisah 2 ayat 36 Allah membuat Yesus jadi Tuhan nah padahal di 1 Timotius 6 Tuhan itu kan penguasa rulers ya pemilik juga owners tapi penguasa satu-satunya itu kan di 1 Timotius 6 ayat 15 kan Bapak Teos yang penguasa satu-satunya tapi rupanya penguasa satu-satunya memberikan kuasa makanya Matius 28 ayat 20 Yesus bilang begini kepadaku telah diberikan kuasa berarti memang diberikan bukan punya dia dan bukan dia yang Allah tapi dia diberikan kuasa nah kuasa itu ya kepanjangan kayaknya Bang Jumat ngantuk juga ini ya iya kuasa itu lah yang jadi Tuhan karena dia kan membuat dia jadi Tuhan iya sebentar biar Bang Bang Jumat dapat koinnya gak Bang Jumat iya enggak karena pertanyaan saya apakah Anda adalah domba sementara domba itu adalah Bani Yaakub Anda kemudian mencoba untuk menarasikan Korintus Roma dan seterusnya Anda juga harus pahami dan belajar surat-surat Paulus itu tak ada satupun suratnya dari 14 kitab yang dikarangnya itu untuk Bani Israel semua untuk Roma, Yunani oke paham itu dulu jangan pandai berkhutbah tanpa Anda menguasai materi objek dan subjek daripada penulisan dalam kitab saudara ingat saya sudah katakan kepada saudara Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Anda bukan domba Anda bukan yang hilang Anda bukan umat Israel Anda sopoh cerita tentang Yesus Anda siapa kan gitu Bang nah jadi ketika Anda berkhutbah seperti ini ya itu untuk jemaat Anda bukan kepada kami yang paham Bible yang Anda ceritakan tadi satu Korintus satu yang dikatakan bahwa Yesus itu apa di dalam Roma 5 segala dosa sudah menjalar anak manusia lahir sudah bawa dosa itu doktrin dogma Roma dan Yunani itu Bang ya Anda bahas itu sabar-sabar tadi Anda bicara 4-3 jam tadi oke masuk ke poinnya aja dulu bantah pernyataan Yesus kami paham Yesus itu adalah Nabi Muslim paham dia Rasul dia utusan Tuhan yang mulia di dunia dan di akhirat terkemuka laki-laki suci diberi kitab Injil diberi hikmat mampu menghidupkan orang mati mampu kemudian ini dan itu dengan izin Allah paham kami tapi apakah kami jatuh cinta untuk mempertuhankan sosok ini tidak kenapa dia utusan Tuhan untuk Bani Israel tok aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel sesempurna apapun ajarannya sehebat apapun Yesus kita hanya bisa telan liur kita bukan Bani Israel jangan coba-coba menyamar-nyamar sebagai domba karena kenapa Yesus berpesan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba ingat Kristen tidak lahir di Indonesia Kristen lahirnya di Antioquia menjalar ke Roma lalu kemudian dijadikan dalam patikan di dalam kekaisaran Roma di abad ketiga menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekerajaan lalu nyebrang ke Eropa nyebrang seterusnya ke Belanda masuk ke Indonesia Anda jadi pengikutnya ingat Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel ketika Anda mengatakan ada juga domba di luar Anda harus paham mau domba di luar mau domba di dalam mau dia domba kesasar domba keresukan yang dimaksud adalah Bani Israel bukan Anda jadi kalau Anda bukan Bani Israel membawa ajaran-ajaran Yesus Anda adalah serigala yang nyamar domba ada domba jinak ada jomba kasar ada jomba domba buas ada domba yang jinak ada serigala yang jinak ada serigala yang buas Anda termasuk serigala yang jinak serigala buas yang tadi yang mematikan akal membunuh akal manusia Tuhan pencipta dan bumi menjelma menjadi mayat itu serigala buas itu mematikan bukan cuman jasad tapi mematikan akal sehat nah kalau Anda yang perlu disampaikan ke Anda Anda itu serigala jinak menyampaikan seakan-akan kebenaran tapi Anda tidak punya kompetensi di sana karena Anda bukan Bani Israel Yesaya, Yeremia 31, nomor 31 dan seterusnya terang sekali dikatakan bahwa aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Yahuda dan Bani Israel satu apa itu? hukum Torah kedua ulangan 33, nomor 4 inilah hukum yang diberikan oleh Elohim kepada Bani Israel kepada Nabi Musa yang menjadi hukum Torah dan menjadi milik daripada Bani Yaakub lalu ente siapa saudaraku? Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel kalau Anda ingin membatalkan dan menggugurkan pernyataan Yesus ini tunjukkan karena Yesus mengatakan aku tidak berkata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan kepada Bani Israel aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel kalau Paulus mengatakan atau Matius mengatakan di dalam data nomor 18, 19 bukan data 20 keliru Anda bahwa kepada aku telah diberi kuasa di dunia dan di surga tapi faktanya untuk mengkristankan apa sorry untuk menjadikan Judas taat kepada diri yang sampai mati tidak bisa kuasa apa yang dipunya oleh Yesus? tidak ada itu itu cuma sisipat dan kalau Anda ingin mematahkan argumentasi Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel tetapi juga diutus kepada serigala yang ada di luar Bani Israel coba tunjukkan datanya di mana pengakuan Yesus lah yuk pengakuan Yesus di mana pengakuan itu terlebih dahulu diterima dari Tuhan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri jadi kalau ada karangan atau tulisan yang mengatasnamakan Yesus periksa dulu apakah itu firman yang diterima oleh Yesus atau adalah perkataan-perkataan orang Farisi yang ingin menjual Yesus kepada Romawi dan Yunani pada saat itu sekali lagi saya katakan kepada saudara ketika Anda membawa narasi dari kitab-kitab Paulus surat-surat Paulus saya katakan surat itu bukan untuk Bani Israel surat Paulus hanya adalah untuk kepada Roma serigala-serigala di luar daripada Bani Israel silakan Anda banta kasih data Yesus diutus kepada serigala Roma Yunani silakan terima kasih bang domba tadi abang bisa baca di Yohanes 10 ayat 16 silakan 10 ayat 16 ada lagi pada dari kandang bukan dari Israel domba-domba tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala jadi waktu dia bilang suaraku itu bicara mengenai ada suara roh kudus makanya di satu kawanan saya tiga katakan karena itu aku berkata karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain roh kudus jadi setiap orang ini yang bisa mengikuti Yesus itu tidak sembarangan karena tidak ada orang yang sampai kepada Yesus itu kalau bukan Allah yang bawa dia atau bukan Bapak yang bawa dia kepada Yesus Yohanes 10 yuk sorry Yohanes 6 ayat 44 dan 65 jadi intinya domba-domba ini Allah Bapak yang bisa bawa kepada Yesus Yohanes 6, 4, 4, 6, 5 dan Yohanes 10 ayat 28 jadi tidak mungkin ada orang yang ikut Yesus kalau bukan Allah yang bawa dia kepada Yesus itu tidak mungkin terjadi menurut Alkitab tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kepada Yesus jika lo ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku nah ini kata utusan itu selalu diperjelas sebab ayat 65 sebab itu telah kukatakan tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapak tidak mengeruniakan kepadanya jadi tadi kata mendengar suaraku dari luar domba-domba lain ini itu lagi-lagi harus Bapak yang menuntun orang itu kepada Yesus tidak ada orang yang datang kepada Yesus dengan keinginannya sendiri dengan pengetahuan misalnya gitu ya tidak bisa buktinya ya tidak usah saya sambung disitu intinya bahwa ada domba-domba lain mendengar suaranya dan itu Bapak yang akan roh Bapak roh Allah jadi roh Allah yang akan mengatakan kepadanya supaya dia bisa datang kepada Yesus nah inti semuanya ini itu saya akhiri disini ya inti dari semuanya itu pada dasarnya adalah bahwa ya sebenarnya Allah ingin supaya ada langit yang baru dan bumi yang baru nah ini saya kebetulan mendalami kitab wahyu ya itu kepada wahyu ini adalah wahyu dari Allah kepada Yesus setelah Yesus itu sudah ada di surga jadi wahyu dari Allah kepada Yesus Yesus ada di surga dengan rohnya sorry dengan malaikatnya dia itu berbicara dengan cara penglihatan dan pendengaran kepada Rasul Yohanes di abad yang ke-9 jadi dia jadi artinya apa artinya ini ini sebenarnya kesimpulan dari semua pemberitaan mengenai Yesus setelah dia ada di surga tapi dari Bapak nah di surga itu Yohanes melihat melihat jadi dia melihat melihat bahwa oh ada sekumpulan banyak orang yang tidak terhitung banyaknya nah memang betul Bapak tadi betul bahwa betul itu ada 12 suku Israel disitu tetapi roh wahyu 7 ayat 9 berkata kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa jadi dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa inilah domba-domba lain yang mendengar suaranya itu juga berdiri di tahta dan di hadapan anak domba anak domba ini Yesus tapi tahta ini adalah tahtanya Allah tahtanya Bapak gitu mereka juga ada disana dan berkata keselamatan itu ada untuk mereka itu jadi izin bang intinya ikut Yesus itu karena ingin ke surga nah saya dapat dalil-dalil bahwa rupanya kaum apa saja bahasa apa aja bangsa apa aja suku apa aja asal dengar suaranya itu bisa sampai ke surga demikian bang oke baik terima kasih jadi ketika anda membaca Matthew 10 nomor 16 Yohannes iya iya Yohannes Yohannes 10 sorry nah ketika anda membaca Yohannes 10 tadi nomor 16 sekali lagi saya katakan domba ini siapapun dia bukan anda ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang kandang itu artinya halaman coba anda lihat original tekstnya pasti merujuk kepada halaman atau depan rumah berani oke bang saya Yunani ini juga boleh tapi maksudnya oke silahkan mau ke sana maksudnya ini kandang disitu apa yang dikatakan sana kalau konteksnya ini bang sebenarnya yaitu bahwa bahwa ya bener yang abang tadi bilang bahwa memang pertama itu ke Israel dan kalau abang mau konfirmasi benar-benar abang bisa konfirmasi di wahyu 7 wahyu 7 itu disusun rapi bahwa saya paham dulu gitu itu betul bang itu betul sekali saya paham saya paham jadi orang Israel dulu betul saya lanjut ini sudah daftar masuk surga nih bang kalau saya sih di dunia ini saya lanjut ya gitu gitu sih oke jadi kalau anda memahami bahasa Yunani kan jelas disana dikatakan bagaimana kemudian domba-domba yang di luar kandang yang harus dituntun kemudian ya kan kandang disana kan jelas dalam bahasa Yunaninya dikatakan Aule Aule itu artinya istana atau pelataran atau halaman atau halaman rumah kan gitu ya nah sekarang permasalahannya adalah yang perlu kita pahami Yesus itu hanya berputar-putar di tanah Galilea di tanah Judea sementara keturunan Yaakob Israel itu sudah merambah kemana-mana Yeheskil 18 sorry jelas dalam kitabnya orang Yahudi kalau kita melihat ya Yeremia 23 nomor 2 yang disebut sebagai domba disana jelas adalah Bani Yaakob bagaimana kita lihat dalam Yeheskil 39 dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana ulangan 30 nomor 3 sampai nomor 5 bagaimana kemudian orang-orang ini dikatakan oleh Tuhan Tuhanmu telah menyerahkan engkau dibuat orang-orang Israel itu terserak kemana-mana di dalam Yeheskil 11 nomor 17 dan oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan aku akan menghimpunmu kalian aku akan menghimpun kalian aku akan menghimpun kalian dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kalian dari negeri dimana kamu berserak jadi domba-domba Israel itu memang sudah berserak jadi kalau dikatakan oleh Yesus domba di luar kandang itu adalah domba bani Israel yang ada di luar tanah Israel pada saat itu itulah mereka yang kemudian ingin dikumpulkan makanya di dalam Matthew 10 nomor 5 Yesus melarang ke bangsa lain tetapi datanglah kepada bangsa murid-muridnya hanya kepada muridnya kemudian Yesus berpesan kepada kedua muridnya agar jangan ke bangsa lain Matthew 10 sehingga domba yang dimaksud disini bukan dari Yahudi domba di luar kandang itu adalah tetap bani Yaakob yang sudah berserak kemana-mana jangan kita merasa sebagai domba terus ketika Anda mengatakan Matthew wahyu 7 wahyu 7 itu semua akan dikumpulkan berlaksa-laksa manusia akan dikumpulkan bersama dengan Yesus yang mengimani Yesus itu sebagai utusan umat Islam sedunia mengakui dia sebagai utusan yang masalah adalah yang menganggap Yesus itu adalah utusan untuk mereka seperti saudara saya makanya dikatakan saya enggak gitu makanya Yesus dalam Matthew 21 Matthew 7 mengusir orang yang tidak melakukan kehendak Bapak apa kehendak Bapak itu kehendak Bapak agar manusia paham bahwa Yesus itu adalah utusan hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel ya bahkan gini Bang kalau Bang mau masuk ke situ bahkan Bani Israel ini secara khusus untuk mengomong perjalanan surga ini kan kita ngomong surga yang sebenarnya ya Bang kalau cuman untuk di bumi ini banyak teman-teman yang enggak punya agama juga sukses menaklukkan bumi kan kalau saya sih begitu pemahamannya ya nah jadi kalau ngomongin surga nih bahkan orang yang Israel yang dipanggil dan kemudian ada Taurat untuk dia tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena Taurat itu bahkan orang mereka yang Israel itu hanya khusus Yehuda dan Yehuda juga gagal karena tidak ada yang sempurna dalam Taurat jadi akhirnya nanti akan dihakimi menurut perbuatan wahyu 20 penghakiman terakhir tahta putih itu itu hari kiamat itu adalah penghakiman berdasarkan perbuatan jadi perbuatannya baik akan dihakimi menurut itu nah ya walam-walam bagaimana nanti ceritanya gitu tapi yang ditawarkan di wahyu 7 itu ketika wahyu Yohanes 10 ayat 16 tadi mendengar suara itu adalah suara dari Bapak yang menarik orang kepada jalan nah jalannya itu adalah jalan yang manusia Yesus ini sudah jalanin yaitu menjadi manusia yang di dunia ini itu benar-benar ya cukup menderita kepada orang lain harus kasih kalau bisa demikian pasti nanti tidak akan dihukum waktu Yesus datang hari terakhir akan diangkat langsung tidak lewat penghakiman itu jadi kalau di luar itu semua penghakiman jadi wahyu 20 ayat yang ke 10 sampai 15 bicara mengenai penghakiman terakhir itu semua kitab dibuka jadi saya tidak hanya toleran saya saya tahu bahwa semua kitab dibuka saya juga banyak kitab tapi semua kitab dibuka termasuk kitab kehidupan nah kitab kehidupan ini nah kitab kehidupan ini adalah kitab kehidupan dimana musa yang bilang itu kitab kehidupan berarti banyak daftar-daftar orang Israel atau orang keturunan Ibrahim yang ada Abraham di situ tapi tetap dihakimi menurut perbuatan tapi kalau meluput dari murkah Allah dari penghakiman itu ada jalannya yaitu jalannya adalah mengikut jalannya yang sudah dijalani oleh manusia Yesus ini nah ini ini yang ini yang saya apa tertarik ikut di dalam agama itu di dalam ikut Yesus itu karena ada jalan tanpa penghakiman gitu bisa diangkat sebelum yang namanya hari kedahsyatan yang sangat mengerihkan itu ada pengangkatan ada rapture nah gitu jadi kalau bicara mengenai semua yang saya gak pakai kitab Paulus karena abang tidak terlalu ini kayak yang Paulus jadi semua ini saya bicara mengenai Rasul nah Rasul yang benar-benar ikut waktu Yesus ada di sini Rasul itu adalah Rasul Yohanes jadi saya ambil kitab Injil Yohanes dan wahyu yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes sebenarnya saya pegang dua itu saja gitu oke silahkan yang lain yang mau menambahkan Bang Handi mungkin Akhi Sugi jangan pada yang lain pada ketiduran silahkan Bang Handi ya saya sih kalau saya mau apresiasi sebagian apa Mas EMPAN ini dibanding yang lain gitu beliau masih bisa nyambung lah pada prinsip dasarnya beliau udah maju selangkah dibanding Kristen yang lain bahwa Yesus itu putusan Tuhan Yesus itu ciptaan yang disembah Yesus adalah yang mengutus Yesus itu dulu langkah pertama dibanding yang tadi yang dua orang Pak Blade sama yang satu itu ya ini agak ribet nih ada yang menarik orang tidak pernah ada disuruh menyembah Yesus ya betul jadi di kitab wahyu itu Bang ya kebetulan nih saya itu tergerak saya ini saya ini sekuler saya gak perlu beragama untuk menaklukkan dunia kan banyak teman-teman tau lah ya banyak cara tapi kita kan kalau mati kemana jadi saya belajar tuh akhir jaman dari situ sih ceritanya jadi tidak itu penyembahan itu benar-benar hanya ke Allah gini aja bro bro anda ini berpendapat kayak gini berdasarkan data di Bible atau bagaimana kalau tadi mau izin ya semua saya pakai ayat dan ayat itu saya baca sendiri saya pelajari bahasa jadi benar-benar saya kali sendiri saya bukan kemana-mana jadi orang bilang apa ya tadi apa gitu saya gak tau itu unitarian apa ini gak saya tau nah begini bro begini bro Kristen itu pada dasarnya sumbernya Bible nah kenapa menurut Anda kenapa ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dia hanya utusan kenapa ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan padahal sumbernya sama menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya iya ada ada terjadi itu adalah ketika orang tidak baca Bible benar-benar jadi dia sudah ter framing oleh saya dengar-dengar aja ya oleh konsili-konsili keputusan-keputusan ter framing kalau saya saya benar-benar cari ilham wahyu kan seperti yang bilang tadi saya gak perlu agama untuk makan minum di mohon maaf ya bukan melangkai Tuhan tapi kan Tuhan kasih pikiran maksudnya gitu untuk kejunian ini gitu tapi apa nih ya kita baca sendiri baca nah saya dari belakang bacanya dari belakang jadi menurut Anda itu konsep Trinitas itu menurut Anda itu bukan ajaran Yesus itu bukan ajaran itu bukan ajaran Allah apalagi Yesus menurut Anda itu bersumber dari mana itu menurut Anda bersumber dari mana itu ajaran Trinitas itu yang katanya konsili-konsili Nisea itu betul sekali 325 381 gitu ya ya framing framing tapi boleh nambah boleh-boleh bang gua pak Epan boleh boleh jadi begini ya tadi bang Juma memberikan kesempatan kepada kami untuk apa untuk berbicara gitu sementara sementara dewa sendiri menghadapi orang seperti Pak Epan ini sudah dua orang sampai dewa tidak bisa bicara ketika dia mengatakan kalau Yesus itu adalah utusan Yesus adalah manusia Yesus diberikan kuasa dan Yesus itu bukan Allah bukan Tuhan apa yang didebatkan bingung sampai bang Juma sendiri tidak bisa tidak bisa berbicara panjang kali lebar gitu kan berarti intinya disini masuk kepada pengajaran masuk kepada pengajaran Yesus yang tadi abang mengatakan ada dosa menjalar begitu bang ya betul tidak bang Bang Epan sebenarnya yang dosa menjalar itu bang dari dari atas sih dari Allah karena kan kalau kita kan untungnya nih kan kalau dengan Islam kan beda sama Islam Yahudi kan tahu bahwa Eden itu ya Adam jadi buat orang kita jangan masuk ke situ jangan masuk ke situ pokoknya intinya tadi adalah dosa yang menjalar sementara yang namanya dosa yang menjalar atau dosa waris itu bukan maut tadi yang menjalar emak yang menjalar itu bukan kalau dosa waris percaya sama dosa waris enggak oh enggak percaya enggak yang saya percaya itu maut bang maut itu menjalar jadi kalau menurut Alkitab yang menjalar itu bukan dosa maut jadi artinya 5 ayat 12 itu penting loh bang itu poin yang sangat penting dari berarti intinya berarti intinya dosa waris itu memang tidak ada ya tidak ada dosa waris kita masuk ke pembahasan ini saja ya ketika ketika yang Pak Epan tadi mengatakan yang namanya masuk ke surga itu kita tidak perlu yang namanya beragama itu pernyataan pernyataan Pak Epan itu benar atau salah itu yang saya yakini baik itu yang Bapak yakini iya kalau misalkan kalau misalkan besok lusa besok lusa Pak Epan masuk ke Hindu Pak Epan berbuat baik apakah Pak Epan bisa masuk surga enggak alasannya karena karena cara masuk surga itu yang saya pahami adalah ketika nanti hari kiamat itu Yesus itu turun dari surga turun dari surga ya itu 1 Thessalonica 4 ayat 16 dan 17 baik turun dari surga turunnya kemana Yesus itu turunnya turunnya itu di awan-awan jadi dia tidak ke bumi oh di awan-awan berarti dalam kitab Ibrani 10-12 itu salah berarti ya katanya apa itu bang ya sorry nah di dalam Ibrani 10 ayat 12 tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah artinya disini Yesus ternyata tidak pernah mau turun lagi Yesus duduk selamanya bersama Allah Bapak di surga apakah ini tidak bertentangan dengan ayat tadi saya cari ayat coba dibuka Ibrani 10 nomor 12 kalau pernyataan Pak Epan mengatakan Yesus itu turun di awan-awan itu berdasarkan dari ayat ayat apa tadi ya 1 tesalong tetapi bagaimana dengan di Ibrani ya tesalonika bagaimana dengan di Ibrani yang mengatakan itu koma Yesus tidak akan selama-lama itu ada komanya iya koma memang betul koma saya paham jadi jadi itu kalau saya jelasin jadi jadi dia itu selama-lamanya di sebelah kanan itu dan sekarang ia hanya menantikan saatnya ini kan orang kalau bisa baca langsung itu dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya tumpuan kakinya betul nah itu tuh maut artinya disini Pak coba-coba coba pahami pahami ayatnya ya ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah selama-lamanya dan sekarang ia hanya menanti saat menantikan saatnya dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya tetap Yesus itu tidak akan pernah turun karena sesuai dengan pernyataan di Ibrani 10-12 Yesus tidak akan pernah turun lagi ke dunia ataupun kemanapun juga karena dia akan duduk sama Allah bersama-sama dengan Allah selama-lamanya paham arti selama-lamanya disitu? kalau itu kan dijelaskan di Ibrani 10 itu sampai disitu sampai musuhnya diletakkan selama-lamanya ya selama-lamanya disitu iya selama-lamanya di Ibrani tapi bisa juga bilang gitu kan betul berarti kalau misalkan kalau misalkan Pak Epan kalau Pak Epan meyakini Yesus itu akan turun di awan-awan artinya ayat di Ibrani 10 nomor 12 ini salah salah kalau cuma baca Ibrani gitu bang gitu kan boleh ya boleh ya berarti ayat ini harus dibenturkan dengan dengan ayat lain bang boleh gitu kira-kira begitu oh berarti harus dibenturkan nah ketika ayat yang satu saya ikut aja dulu artinya kan diuji di uji boleh juga di uji baik-baik nah ketika Pak Epan mengatakan kalau di ayat itu turun di awan-awan sementara di dalam kitab Ibrani 10-12 jelas-jelas Yesus tidak akan turun selama-lamanya artinya disini yang benar ini yang mana di Ibrani 10 itu 12 dan 13 itu pada satu kurun waktu tuh sampai selama-lamanya sampai musuh-musuhnya ya sampai menantikan musuh-musuhnya itu ditaruh di bawah nah musuh ini tidak ada mas dikatakan satu kurun mas jangan-jangan jangan-jangan ini tidak ada satu kurun disini mas tolong dibaca silahkan baca satu perikop saya sudah baca satu perikop disitu saya sudah paham konteks ayatnya ini saya paham banget ini cerita mengenai yang tadi maut itu jadi hanya satu yang Yesus yang Yesus itu takluk kan maut tapi Allah itu gak takluk pada maut Yesus takluk sama maut nah ini maut iya kita sadar jadi itu maksudnya kalau mau jelasin ini saya kalau maksudnya gini Pak Dewa bisa terima bisa juga tidak tapi kalau mau dijelasin bagaimana saya bisa yakin nah begini saya menjelaskannya yaitu maut ini ya sampai maut dia akan selama-lamanya disitu bahkan gini kisah para rasul 3 yang 21 itu memang bilang begitu jangan lari ke sana jangan lari ke kisah para rasul kita lari ke sini kalau misalkan pernyataan sesuai dengan apa yang Dewa katakan kemas ternyata ayat itu bisa dibenturkan dengan ayat yang lain dan ayat ini jelas tidak berlaku kalau misalkan ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain tidak mungkin dua-duanya itu benar karena bertentangan pasti ada salah satu yang benar betul kalau misalkan mau salah salah keduanya tapi kalau benar keduanya itu hal yang tidak mungkin tidak mungkin betul bukan kebenaran betul nah makanya kalau misalkan tidak bisa menjawab mendingan tidak usah tidak usah berasumsi soalnya saya sudah baca ayat ini dari ayat satu saya sudah baca semua iya maksudnya gini kalau gak apa-apa sih jadi kalau cuma kalau mau ini aja bahwa ini itu sampai menantikan musuhnya musuh ini adalah maut nah maut setelah maut ada di bawah kakinya Bapak bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 24-28 Allah itu meletakkan penguang apa semua kekuasaan itu di bawah kakinya nah tapi Allah itu tetap saja di atasnya Yesus itu disebut di ayat itu nah pada saat itu mas mas baca 13nya 13nya dikatakan sekarang ia hanya menanti saatnya sekarang loh mas sekarang jadi sekarang itu dia tidak akan pernah yang namanya ada perubahan tetap selama-lamanya duduk di sebelah kanan Allah Bapak dan sekarang dia tetap menanti sekarang iya jadi menantikan sekarang dia menantikan jadi gini sekarang dia menanti nah sampai ada dong yang dinantikan ya Pak ya betul ada yang dinantikan tetapi Yesus tidak akan turun lagi enggak ke dunia di awan-awan tidak akan turun kan gini kalau disitu dikatakan bahwa dia menanti satu saat itu nah kalau Bapak mau lihat ayat itu itu jelas-jelas tiba kesudahannya jadi muncul memang tiba kesudahannya gitu Pak jadi tiba kesudahannya itu muncul dan sekarang iya hanya sekarang iya hanya menanti saatnya jadi hanya menanti nah kalau Bapak lihat 1 Korintus 15 ayat 24 nah jadi dia duduk itu langsung muncul ketika tiba kesudahannya jadi waktunya genap nah itulah hari kiamat tidak Mas Mas dia tidak akan turun lagi berdasarkan di ayat ini tetapi kalau misalkan ayat ini mau dibantah sama Mas sendiri ya silahkan mau gue dibantah iya ini sekarang saya saya jelaskan saya jelaskan bahwa dia itu selama-lamanya di sebelah kanan Allah itu sampai dia menantikan saat sekarang sekarangnya baca tuh sekarangnya iya sekarang sekarang ini dia masih menanti gitu iya sekarang sekarang kan masih kan iya masih menanti jadi belum datang masih menanti masih menanti saat gak akan datang lagi Mas gak akan datang lagi enggak nih kalau gak apa-apa kalau gini-gini kalau kita gramatikal begini saya sih enggak enggak ini jadi kalau dari saya sekarang itu dia menanti saat itu nah saat itu namanya Pak waktu kesudahan itulah waktu hari kiamat itu itu saya jelaskan tidak ada kata-kata kesudahan di sini Mas oh kan gini kalau kita bicara ini-ini di sini dia menantikan saat dia menantikan saat ya selama-lamanya dan saatnya saatnya di sini apakah dijelaskan setelah hari kiamat harus ke 13 dan sekarang iya hanya menanti jadi Mas sekarang memang belum tapi dia menanti saat itu nah saat itu akan tiba bakal turun lagi atau tidak itu yang saya jelaskan saat itu akan tiba dan ketiga saat itu tiba dia akan turun dari surga nah itu Bapak nggak ada turun dari surga nggak usah bohong nggak usah bohong Mas 16 sampai 17 gitu nah berarti kan dibenturkan kalau begitu bukan itu adalah kan sampai disitu saat nah saatnya kapan dilanjutkan itu karena disitu di Ibrani 10 nggak dijelaskan gitu jadi disini 16 bilang sebab pada waktu tanda diberi nah itulah saatnya ada tanda diberi artinya ketika ketika ayat ini menantikan saatnya tidak dijelaskan disini saatnya itu hari kiamat atau saatnya itu hari apa tidak dijelaskan tidak disini gitu tidak disini tapi di kitab yang lain yang saya tadi baca loh Pak 1 Korintus 15 1 Thessalonica 4 gitu nah berarti kan bertentangan kalau begitu bukan bertentangan kan dilanjutkan kan tadi kan tiba saatnya saat apa maut itu diletakkan di bawah takluk di bawah kakinya Yesus yang Allah yang membuat dia takluk berarti ayat ini salah gitu berarti ayat ini salah yang benar itu Yesus turun kan begitu bukan bukan saya nggak bilang salah jadi ayat ini itu sekarang Yesus itu ada di surga sampai saat jadi saatnya belum tiba kan belum nah waktu saatnya tiba namanya kesudahan atau tanda diberi jadi ada tanda nanti itu namanya untuk kesudahan tidak ada mas tanda disini tulisan tanda kesudahan tidak ada loh nah gini jadi jadi tadi sekarang ya hanya menanti saat sampai saat nah kita mau cari saat kan ceritanya ya ya disini diberani nggak ada dijelaskan sampai disitu aja nah jadi nggak usah jadi itu kita klik tidak usah jangan tambah-tambah ayat jangan kurang-kurangi ayat enggak ayat yang sudah entah itu saatnya apakah sebelum kiamat ataukah saatnya itu sesudah kiamat saatnya itu kiamat kita tidak tahu enggak saat itu tidak ada mas tidak ada tidak ada enggak saatnya ini adalah saat kiamat lihat ya dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya jadi kalau Bapak Bapak kan pengen tahu nih maksudnya apa ini maksudnya nah maksudnya ini adalah ya ketika waktu kesudahan itu iya tapi kan itu tidak ada itu kan penambahan penambahan dari mas sendiri yang menyatakan seperti itu oh bukan penambahan sekarang ketika 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 mas Epan mengatakan ini adalah kesudahan dimana ada kesudahannya kan tidak ada disitu kesudahannya nah dilarikan ke satu korintus betul betul berarti ini ayat ini salah salah karena kenapa karena dibenturkan dengan yang lain ketika mas mengatakan Yesus turun lagi ternyata Yesus tidak turun selama duduk di sebelah kanan Allah selama-lamanya tidak akan pernah yang namanya turun lagi berarti kan dibenturkan dengan ayat yang lain dilarikan dengan ayat yang lain silahkan kita bahas berarti ayat yang lain berarti ayat ini salah begitu loh mas karena bertentangan enggak apa-apa kan pendapat se-dewa baik-baik nah sekarang kita masuk lagi ke standar mengenai masalah kebaikan tadi ketika orang Hindu orang Hindu orang Buddha orang Islam dia melakukan yang namanya kebaikan apakah dia bisa masuk ke dalam surga bisa 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 kalau itu saya mampu menjawab itu baik kalau misalkan mas berani mengatakan standarnya itu adalah kebaikan berani enggak besok lusa mas pindah ke Hindu tidak mau tidak mau nah kan berarti standarnya jelas bukan kebaikan kalau begitu mas betul tidak mungkin tadi enggak berhatiin ya jadi kalau kalau masuk surga terus masalah perbuatan itu lewat penghakiman iya betul lewat penghakiman sesuai dengan statement yang yang abang berikan tadi standarnya untuk masuk ke surga itu adalah kebaikan di di dihakimi sesuai dengan amal kebaikan ya gitu nah itu yang baik sesuai dengan amal kebaikan artinya artinya mas berani enggak besok lusa mas pindah ke agama Hindu mas melakukan yang namanya kebaikan enggak berani nah berarti saya sadar bahwa standarnya bukan kebaikan kalau begitu kalau saya bukan kalau misalkan bukan standarnya bukan kebaikan terus standar untuk masuk ke surga itu apa oke standar masuk ke surga itu ya saya benar-benar dikenal oleh Yesus yang mau datang itu lah mau datang nih udah udah tau duduk selama-lamanya dibilang mau datang lagi gimana ini jadi saya dikenal oleh Yesus yang mau datang itu dan kemudian terangkat jadi tidak lewat penghakiman baik kalau begitu begini kami umat muslim melakukan yang namanya kebaikan kebaikan di dunia apakah kami bisa masuk ke surga pasti loh pak pasti masuk ke surga pasti kalau amal ibadahnya itu loh pak amal ibadah dari mana ada amal ibadah amal ibadah hanya diajaran agama Islam sementara diajaran Kristen tidak dikenal dengan amal ibadah amal kebaikan ibadah ada pak ibadah Roma 12 ayat 1 betul tetapi apakah dikenal dengan yang namanya amal kebaikan dikenal pak amal kesolehan tidak ada wahyu 20 ayat 11 dan 12 saya bisa kasih dalil semua pak baik kalau misalkan ada yang namanya ada yang namanya standarnya amal kebaikan nilainya itu apa bagaimana ya pertanyaannya benar-benar mas Dewa benar itu kenapa saya gak berani karena saya gak tahu sebaik apa saya gak tahu mohon maaf saya ya mungkin saya bilang saya benar tapi menurut Allah Bapak itu salah ya gimana jadi saya cuman harus menembus satu jalan yaitu jalan dimana saya tidak diperhitungkan lagi salah dan dosanya gitu caranya caranya benar-benar mendengar suaranya gembala tadi itu suara apa yang didengar nah mohon maaf ya ini agak jadi dimahapin dimahapin saya sendiri udah pernah lihat penglihatan itu apa yang dilihat apa yang dilihat ya saya melihat satu satu keadaan yang sangat mengerikan yaitu hari kiamat itu nah yang saya lihat itu adalah saya diangkat keluar dari kolam renang di rumah saya naik melewati plafon sampai lantai tiga dan saya lihat itu gelombang yang benar-benar mengerikan gitu gedung yang sangat tinggi itu langsung hancur ngeri sekali dan kemudian semua benua itu bergerak dan kemudian menjadi gelap tapi yang menjadi kesukaan itu adalah tiba-tiba saya dijemput oleh seseorang yang yang menyebut namanya akulah Yesus saya berarti keluarga tujuh orang kami sudah sudah tangkap poinnya berarti ketika mas bermimpi mimpi ini ya mas betul ya betul ya iya mimpi betul baik ketika mas mengatakan itu adalah mimpi mas mimpi kiamat terus mas akhirnya diangkat oleh seorang lelaki yang bernama Yesus nah pada saat mas bermimpi bermimpi karena keimanan ini berdasarkan dari mimpi pada saat bermimpi itu mas melihat yang namanya kiamat terus ternyata yang menyelamatkan mas adalah Brahma ataupun Krishna apakah mau mas masuk ke Hindu oh iya bagus pertanyaannya tentu saja tentu berarti keimanan mas ini berdasarkan dari halu berdasarkan dari mimpi betul tidak tidak 100% juga kan jadi gimana keimanan mas yang namanya keimanan itu jangan berdasarkan nanya 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 ke saya jadi saya menjawab enggak gini mas jadi kalau kita izin ya kalau kita belajar mengenai ya kitab mana saja boleh aja kan terus juga punya bimbing rohani tapi kan kita masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri gitu keyakinannya betul kalau itu mengakui ya kan mengakui nah sekarang kalau misalkan keimanan itu berdasarkan dari yang namanya mimpi seperti yang saya katakan tadi ya berdasarkan dari mimpi pada saat mas besok lusa atau ataupun kapan saja ke depannya ternyata mas diberikan mimpi yang sama terus mas diselamatkan sama Brahma ataupun Krishna apakah mas mau pindah agama ke Hindu saya akan pelajari itu karena keimanan itu tidak saya dasarkan pada mimpi baik artinya ini yang namanya konsep kebenaran itu tidak bisa yang namanya berdasarkan dari mimpi berdasarkan perasaan berdasarkan hal tidak bisa yang namanya keagamaan itu berdasarkan pada saat kestabilan akal-akal kita itu dibungsikan itulah yang namanya keimanan mas tidak bisa perasaan tidak bisa mimpi kalau saya iman itu berdasarkan keyakinan yang muncul dari firman gitu iya itu kan berdasarkan akal mas enggak karena oh enggak berarti imani saja tanpa akal begitu enggak enggak juga kan saya enggak bilang begitu salah lagi iya salah kalau posisi kan angle-nya saja sudah bisa beda bentuk setuju enggak jadi kalau saya bilang kalau saya bilang pakai tidak pakai akal ya salah sudah pasti tapi kalau pakai akal saja juga salah kan jadi yang benar adalah tentu saja kita terima dengan akal kemudian dia bisa dapat dilaksanakan dilakukan diyakini kemudian dari dalam batin itu nyambung nah itulah Islam mas di situ Islam berdasarkan akal dulu kestabilan pada saat akal kita itu berfungsi itu juga cara saya mengikut Yesus begitu saya enggak sebut Kristen cara mengikut saya Yesus begitu nah seperti itulah Islam berdasarkan akal dulu makanya yang paling pertama itu adalah keluarga saya banyak yang Islam setelah akal kenapa saya banyak keluarga saya yang Islam 50% dari keluarga saya Islam jadi jangan saya keluarga tentara saya 50% keluarga Islam 50% jadi Bapak bisa bayangkan kan saya paham sekali ya hubungannya dengan tentara dengan itu apa mas enggak kalau kami dari keluarga itu kan kami itu enggak ada masalah mengenai itu kami tidak membeda-beda kami justru disinilah kita mencari yang namanya benang merahnya mas pada saat kita berdiskusi makanya saya bilang bahwa betul sekali bahwa kita terima dengan akal kemudian kita mainkan dengan batin nah disanalah kita dapat hidayah itu nah itu cakep mas disitulah Islam saya itu Islam itu diperintahkan untuk berakal dulu mas karena Islam ajara adalah satu-satunya agama satu-satunya agama yang apa yang dimana diperintahkan untuk berakal dulu setelah berakal baru beriman makanya di Islam itu semuanya itu berakal semuanya itu masuk akal semuanya itu ilmiah tidak ada di dalam Islam yang tidak ilmiah yang tidak masuk akal tidak ada dan yang paling pokok utamanya itu adalah kebenaran artinya benar kenapa dan yang namanya logika yang namanya akal belum tentu benar tetapi kalau benar sudah pasti Mas Dewa kalau mau nanya kalau ada orang yang disabiliti kaitannya sama akal bagaimana ya nah disinilah keadilan Allah ya ketika yang namanya Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan bisu dan tuli tidak ada mas mas silahkan cari dari ujung dunia ke ujung dunia apakah ada Allah menciptakan manusia dalam keadaan tuli dan buta tidak ada satupun juga mas ya andaikan dia buta andaikan dia buta dia tidak akan pernah yang namanya tuli andaikan dia tuli dia tidak akan pernah yang namanya buta disitulah keadilan Allah mas ya tetapi-tetapi yang namanya akal tetap masih bisa dipungsikan apa maksudnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak ada buta dan tidak ada yang tuli kalau dia buta pasti dia tidak tuli kalau dia tuli pasti dia tidak buta untuk apa kalau misalkan dia hanya bisa melihat saja dia bisa melihat yang namanya kebesaran Allah kalau misalkan dia tidak bisa melihat tapi dia bisa mendengar minimal dia bisa mendengar yang namanya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala silakan cari mas dari ujung dunia sampai ke ujung dunia ada gak Allah menciptakan manusia dalam keadaan tuli dan buta bagus itu luar biasa nah baik kalau misalkan mas bertanya balik ke kami sebagai umat muslim ke kami umat muslim apa standar umat muslim itu bisa masuk ke surga standar di islam bukan kebaikan mas standar di islam itu adalah kebenaran itu dulu mas setelah kebenaran baru yang namanya kebaikan nah setelah setelah kebenaran kebaikan baru ada yang namanya amal baik amal soleh amal balik dan amal soleh itu hanya ada di islam mas tidak ada di ajaran manapun juga kenapa sebelum kita mau melakukan yang namanya amal baik tentu kita harus punya iman yang benar dulu mas setelah iman yang benar baru kita masuk ke amal baik begitu mas nah bagaimana dengan orang-orang kafir orang-orang di luar islam yang mereka dimana melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan mereka itu adalah amal-amalan dan kebaikan mereka itu hanya akan Allah balas di dunia tetapi tidak akan pernah dibalas di akhirat nah itu standar islam mas ya oke terima kasih mas kalau di yang saya pahami itu semua orang jadi semua orang itu sudah ditanggung dosanya jadi seluruh dunia dosanya sudah ditanggung sekarang siapa yang menanggung yang menanggung siapa yang menanggung Yesus oh insya Allah ya Robi mas tolong dibaca mas Yeremia 31 29 30 silahkan dibaca disitu tolong baca YSK 18 20 tidak ada sama sekali Yesus menanggung dosa tidak ada Allah mengaruniakan anak yang tunggal bukan Allah menyalibkan anak yang tunggal untuk menembus dosa tidak ada mas menanggung dosa seperti itu boleh mas tapi coba aja kita baca ayat kalau dia Yohanes 1 29 itu jelas bang Jumat mau dilanjut gak bang Jumat mengenai soal penebusan bang Jumat iya iya gimana mau dilanjut dengan acara penebusan penebusan dosa itu di tradisi Yahudi di penecaran kitab Torah dan juga Yesus sendiri jelas mempersembahkan hewan kurban bukan manusia kurban Matthew 8 nomor 4 Yesus pemerintahkan orang sesamanya agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa dan hanya Dewa Molok yang menerima persembahan darah manusia Tuhannya Bani Israel gak mau kalau ada manusia mempersembahkan darah manusia Tuhan gak mau malah dia murkah aku sendirilah yang akan membinasakan orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok artinya Tuhan tidak pernah mengajarkan mempersembahkan darah kepada Tuhan itu yang diajarkan di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 18 21 Imamat 20 nomor 3 sementara Imamat 1 nomor 2 berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seseorang diantar mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahannya itu adalah persembahan dari hewan ternak Imamat 20 nomor 3 aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seseorang dari anak manusia kepada Molok Imamat 18 21 janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim akulah Tuhan dan itu banyak dalilnya bagaimana Tuhan murkah kepada orang yang mempersembahkan kemudian manusia di dalam Masmur 106 1 Perikop 2 Raja Raja 2310 2 Tawarik 28 nomor 3 Yeremia 7 31 Yeremia 2 Yeremia 22 35 Matius 8 nomor 4 Yesus mengajarkan mempersembahkan darah hewan sementara ajaran Kristen Ibrani 10 Roma 14 Hepesus 5 dan seterusnya persembahan untuk tebus dosa dengan darah manusia sementara data-data tadi yang saya becahkan di kitab orang Yahudi manusia mempersembahkan hewan untuk penembusan dosa ulangan 24 16 Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri Yeseski 18 20 orang yang berbuat dosa itu harus mati anak tidak menanggung dan tidak turut atas kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya orang yang benar akan menerima upah kebenarannya dan orang fasik akan menanggung jawabkan kebasikannya di dalam Roma 5 28 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa Roma 6 23 sebab upah dosa adalah maut tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Epis 1 nomor 7 sebab di dalam dia dan oleh darah Yesus kita memperoleh penembusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya Epis 5 nomor 2 dan hidupnya dia dalam kasih sebagaimana Kristus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai penembusan dosa sebagai korban yang harum kepada Teos Ibrani 9 28 demikian pula Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang apalagi Titus 2 nomor 14 Ibrani 10 nomor 10 2 Korintus 11 17 itu semua adalah ajaran Paulus yang menerangkan bahwa korban itu adalah korban darah manusia sedangkan kitabnya orang Yahudi Imamat 17 Imamat 4 Imamat 1 Perintah Tuhan adalah mengorbankan korban hewan Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar Mas Murlimah nomor 6 Engkau membidasakan orang-orang yang berkata bohong Tuhan membidasakan orang-orang yang berkata bohong Tuhan jijik melihat pertumpahan darah dan penipu Amsal 19 59 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman orang yang menyeburkan kebohongan akan binasa Keluaran 23 nomor 7 ini terakhir Haruslah kau jadikan dirimu kau jauhkan dirimu dari perkara dusta orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah jadi tidak mungkin orang-orang yang bersalah Kristen ini dihapuskan dosanya dengan mengorbankan orang yang benar karena itu melanggar keluaran 23 nomor 7 sekali lagi kesimpulannya Yesus dalam Matthew 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan hewan kurban orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban darah hewan untuk penembusan dosa tetapi orang Kristen mengimani Yesus penembus dosa dengan darahnya artinya bahwasanya ada dua yang meminta persembahan darah satu persembahan hewan kurban satu persembahan darah manusia yang persembahan darah manusia adalah Dewa Molok sementara persembahan darah kurban hewan adalah Tuhan yang datang kepada Abraham Issa dan Yaakub demikian terima kasih terima kasih bang Juma silahkan jadi begitu ya Tidak ada sama sekali Yesus itu mau menebus dosa itu tidak ada berdasarkan dari ayat semua malah bacain ayatnya Mas Dewa sudah dibacain ayatnya tapi maksudnya yang disampaikan tadi bahwa kalau menurut orang Yahudi itu tidak bisa darah manusia itu Yahudi kan Yahudi kan bukan Kristen jadi tidak bisa saya komentari yang itu jadi yang saya komentari adalah bahwa Allah sendiri yang mengeruniakan anaknya untuk menjadi korban penembusan supaya setiap orang jadi setiap orang yang percaya tidak akan binasa boleh dalilnya bang dalil Tuhan sendiri yang kemudian mau Yohannes 3 ayat 16 Yohannes 3 itu bukan tumbal tapi tunggal iya tunggal memang bukan bukan tumbal kan memang tunggal terus kenapa jadi tumbal enggak saya enggak sebut tumbal mungkin ya faktanya kan di Kristen Anda katakan Yesus tumbal ya apa korban kalau di Yahudi hewan domba yang korban artinya kalau disini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah itu mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal berarti berarti harus abang jabarkan banyak ayat mengenai bahwa Yesus yang dikaruniakan ini itu jadi korban itu jadi korban itu ajaran Paulus sementara perintah Tuhan yang dalam Yohannes 3 nomor 16 percaya kepada anaknya bukan percaya kepada Paulus sementara anda percaya kepada Paulus kan perintahnya jelas karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bukan tumbal supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa berarti kita harus percaya kepada Yesus aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel ya percaya kepada dia jangan percaya kepada Matius percaya kepada Paulus kan supaya hidup kekal harus percaya kepada Yesus betul berarti percaya kepada apa yang Yesus katakan tentang dirinya bukan percaya kepada orang lain tentang apa yang diceritakan tentang Yesus Paulus mengatakan Yesus itu adalah korban penembus dosa Yesus mengatakan dirinya tadi yang Yohanes 3 16 kan iya Injil dari Rasul Yohanes muridnya Yesus Yohanes 3 nomor 16 betul jadi mengaruniakan anaknya yang tunggal nah kalau dalam surat Yohanes yang lain itu disebutkan bahwa Yesus inilah pendamaian untuk segala dosa dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia iya betul itu itu betul oleh karena itulah kemudian orang-orang yang mengimani dia sebagai Rasul utusan Tuhan memperoleh hidup yang kekal untuk memperoleh hidup yang kekal artinya dosa harus dihapuskan dulu kan begitu nah dosa dihapuskan dengan cara apa Yesus yang dihapuskan loh salah Yesus mengajarkan agar dosa terhapus dengan bertaubat bukan dengan mengimani dia mati di atas dia salib enggak enggak begitu bang sekarang begini sekarang begini menurut Yesus manusia diupah berdasarkan perbuatannya Yesus atau perbuatan masing-masing perbuatannya masing-masing oke berarti tidak perlu ada korban di atas tiang salib harus lah kenapa bisa karena maut tadi katanya manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing ya terus kenapa harus ada perbuatan orang menghapus dosa orang lain karena maut itu tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menanggungnya jadi ketika Yesus sudah mati di atas tiang salib enggak ada lagi maut tidak ada lagi maut terus kenapa Kristen bermatian semua manusia pun mati nah katanya tidak ada lagi maut mana yang benar oke jadi maut ini itu makanya tadi itu menarik ada ayat berani 10-12 sampai satu saat maut itu diletakkan di bawah kaki Yesus sekarang belum katanya datang nebus dosa kematian tidak ada lagi maut pektanya masih bermatian oh iya jadi kalau kalau saya mau jelasin gini ya bahwa dia datang itu supaya maut itu di kalahkan dan yang pertama kali mengalahkan maut itu ya dia dengan cara Allah membangkitkan dia ya bukan dia berarti yang mengalahkan bukan bukan karena dia dibangkitkan betul nah sekarang siapapun yang dibangkitkan mengalahkan maut seharus mengalahkan maut dia dibangkitkan Yesus mengalahkan maut Yesus dibangkitkan bedanya bedanya adalah kenapa dia dibangkitkan ya karena dia dari ketaatan dan kerelaannya jadi Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan bahwa karena kesalahannya maka Allah membangkitkan dia dari kematian itu bukan karena dia mau menjadi Tuhan dia tidak mau jadi Tuhan tapi itu faktanya Roma 14-9 bukan bukan dia yang mau jadi Tuhan justru kemenangannya manusia Yesus itu ya saya kasih kata manusia Yesus itu karena dia tidak mau mengambil keserupaan dengan Allah itu dia tidak mau sehingga dari situ yang justru dikatakan bahwa dia itu menjadi serupa merendahkan diri dan sama dengan manusia sekarang gini manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing saya sudah paham yang abang maksud kalau di yang saya pahami gitu ya saya gak mau mewakili Kristen yang saya pahami karena saya disini yang pribadi bahwa kalau saya tidak kalau tidak ada Yesus sebagai sebagai pendamaian untuk segala dosa itu ditulis di 1 Yohanes 2 ayat 2 maka saya tidak punya saya tidak punya akses kepada Allah gitu tapi dengan pendamaian untuk segala dosa dari situ saya punya sesuatu untuk berdasar yaitu tadi Mas Dewa sudah sebutkan pembenaran jadi pembenaran itu kita tidak bisa cari itu benar-benar kita diberikan nah itu makanya ada Yohanes 6 ayat 44 65 hanya Bapak yang menarik kita artinya kita dibenarkan kita gak punya kekuatan itu satu yang kedua itu belum tentu terus masuk surga itu adalah untuk bisa dihakimi menurut perbuatan nah ini gak bukan itu permasalahannya sekarang gini boleh gak Anda tunjukkan ke kita disini bahwa manusia itu di dalam kitabnya orang Yahudi diwariskan dosa dari Adam sehingga butuh manusia bernama Yesus untuk mendamaikan dosa itu ada gak data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Adam memberikan warisan kepada keturunannya berupa dosa saya gak tahu yang kitab Yahudi ya tapi yang di Alkitab itu di kejadian itu dari dosa Adam itu ya semua manusia itu mati di keluaran pasal 1 itu keluaran pasal 1 dimana itu tertulis di data nomor berapa yang dikembang yang dikembang yang dikembang Terima kasih. Itu cerita Yusuf di Mesir itu Bang Keluaran pasal satu Bang Tidak ada hubungannya dengan dosa itu Bang Kok diem? Jangan berisik Jangan berisik Jangan berisik Orang lagi konsentrasi cari ayat Jangan berisik Bikin susu dulu bentar ya Bikin ya Malem-malem bikin susu Kasian yang lagi tidak punya Dia pakai keju Lama-lama sentil juga mulutnya Ini si blood pusing ini si blood Oh ya ini ada yang nonton ada 1,8 nya di bawah ya Bang Jumat selamat ulang tahun Bang Jumat Selamat ulang tahun Bang Jumat Tengah mengajar Menakal Besok penuh lagi HP ku selamat ulang tahun Aku yang repot Balas satu-satu Padahal mereka tahu kamu bercanda Ya tetap aja dikirimi Sok perhatian Bikin COVID-19 Bentar izin Setelah 1800 di polo akunku yang baru ini Langsung ini baru Pengencangan saya belum polo ini Coba Oh ternyata Belum Udah baru aja udah 6900 Gimana Di polo-dipo 1800 yang nonton Di sini Tolong Di subscribe Hades Lebes channel di Youtube ya Iya betul Iya sekali-kali lah Teman-teman yang di tiktok ini Keluar ke Youtube Ke channel-channel teman kita di sini Channel Bang Handi Channel Ahi Sugi Channel Adinda Alif Channelnya Vera Istar Channel Sugi Flema Sekali-sekali Numpang di sana Nongkrong kenalan dengan netizen Netizen kita di sana Barang 5 menit 10 menit Kembali lagi ke sini Coba-coba Cuma teman-teman ini Coba Jangan ada yang ke channelku ya Karena channelku pun gak ada Iya biar kenalan sama netizen kita yang di sana Karena di channel Di channel-channel Youtube itu Mereka juga menghebo loh Di sana Gak ada kalah heboh mereka Sampai mereka itu cari kutub pun jadi Dari sumur juga bisa di sana Itulah makanya aku bilang Jadi Kenalan silaturahmi yang di tiktok Dengan yang di channel-channel Yang berafiliasi dengan Teman-teman Punya komal Gitu loh Ayo Coba ke Anies Lebes channel dulu deh Aku pengen liat Nambang gak nih Di Youtube-youtube Abis itu Ke Sugi Kristal Kepala kesini lagi Eh jangan Jangan dulu Ke Sugi Kristal Iya setelah ke Youtube-youtube Kembali kesini lagi Gitu maksudnya Setelah ke Anies Lebes channel Tidur Sudah sambil menunggu Setara Evan mencari data Di dalam keluaran 1 Kita tunggu beliau Kalau Tidak ada dosa maris Berarti Tidak ada penyaliban Itu aja intinya Oh dia belum tau kali Yang di Youtube itu Tampilannya lebih Keren dibanding yang ada disini Oh iya iya Tapi siaranya Siaranya sama Coba aja dibuktiin Kalau gak percaya Loncat eh Di Sugi V16 40 ribu yang nonton Gila Gila Saya langsung 1,7 Ini kebetulan aja Kesini Disini ada Ustadz Alif juga Biasanya saya ketemu Di Uni Riva Iya Beliau itu guru kita Beliau keliling Ya dia udah tau saya juga Ini tampilan Tampilan di Youtube ya Kawan-kawan Gak percaya Datangin aja Sugi Kristologi Reaksi Seperti itu Jangan Itu mah Palsunya itu Tuh Bro Ipan Kenapa sih Gak lo jin aja Bro kan Yesus itu Utusan gini ya Udah lupakan lah itu Yesus itu utusan Terus kemudian Lu udah percaya Yesus utusan Tapi SOP nya Yesus Kan itu belum ada Dia utusan untuk Bani Israel Kan gitu ya Dia Bani Israel Saya udah bantai itu Cuman kan Teman-teman punya Pemahaman juga Jadi Gini Pan Yesus itu Untuk Bani Israel Bukan untuk Bani Indonesia Itu kata Salah Salah Pak 10-16 Oh 10-16 Apa 10-16 itu Ada lagi Padaku Domba-domba lain Yang bukan dari Kandang ini Domba-domba itu Harus kutuntun juga Dan mereka Akan mendengarkan Suara Itu kan berbicara Itu kan berbicara Tentang bangsa Israel Yang sudah melancar Ke mana-mana Bang Karena pada masa Itu kan bangsa Israel Sudah gak di Israel lagi Tadi sudah didiskusikan Oh Udah Kalau dari saya Ya tidak itu Kan beda-beda Cara membaca Kalau untuk itu Oke aku ikuti lagi Nah bagaimana Cara Anda Beribadah Bagaimana caranya Anda Mengikuti ajaran Yesus Kalau Yesus sendiri Enggak ada SOP-nya Bagaimana Anda beribadah Begitu SOP-nya Ada apa Apa itu Jadi SOP-nya itu adalah Harus tahu bahwa Kamu itu Tidak bisa Menyelamatkan dirimu sendiri Tapi karena Kamu itu Dibenarkan Itu bukan Itu maksud saya Contoh misalnya ya Ada gak SOP Dari Yesus Teman Kristen ini Pergi gereja Di hari Minggu Contoh Enggak ada tau SOP Yesus Bawa pergi gereja Hari Minggu Ada gak perintah Kamu ini kan Gini 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 Kamu kan ini Mengikut Yesus nih Nah kalau kau ikut Yesus Mestinya Yesus itu kan Saya akan pergi Setelah kepergian ku Nanti hari Minggu Lu ke gereja Gak ada Pagi hari lu kayak gini Siang hari lu gini Gak ada Yang gak ada Berarti lu Beribadah Jadi pengikut Yesus Bebas Lu bikin sendiri Ikut yang Yesus bilang Jadi tapi Yang apa itu Apa itu Jadi Cara Yesus Kita Ikut dia itu Adalah Harus selalu mendengar Suaranya Bukan kayak gitu Mas gue Iya Kita ini kan manusia hidup Di dunia ini kan Diatur Menurut lu Lu pengikut Yesus Berarti Yesus yang Atur lu hidup lu kan Menurut perintah Dari bapaknya kan Kan gitu Jadi harus Melalui firman nya Dan itu firman Dari bapaknya Iya apa yang lu lakuin Bro Yang misalnya lu menyembah nih Lu 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 Menyembah Saya jawab gitu ya Apa yang lu lakukan Cara yang ingin Saya jawab ya Jadi saya selalu Ingin mendengar suaranya Itu bukannya Mba itu Menyengar suaranya Gitu loh Nah suara apa yang lu denger Disuruh apain lu Tergantung Disuruh apa Tergantung pengerintian Menyembah Menyembah itu adalah Memberi harga tinggi Atau nilai tinggi Itu namanya Itu namanya Lu ngarang bebas Mas bro Ini realistis Gini aja Dengerin dulu ya Dengerin dulu bro Kan harus ada dalilnya kan Ini jangan Ini realistis Gitu lu Enggak bisa Pakai dalil Lu di sekolah aja bro Di sekolah itu ada kurikulum Lu kalau gak ikut Dengerin dulu lah Gantian sebentar ya Di sekolah itu Ada kurikulum Lu gak ikuti kurikulum itu Seorang guru Mengajar tanpa kurikulum Seorang murid Tidak mendengarkan Gurunya berdasarkan Kurikulum dia mengajar Lu gak bakal jadi orang Kan gitu ya Satu Nah gitu juga Lu kalau mengikuti Yesus Mestinya ada kurikulumnya Ada tata tertibnya Gitu loh Nah tata tertib ini Lu lakuin apa Kan kosong Kosong melompong Bo gak ada gitu loh Mungkin bapak gak tau Jadi kosong Kosong Nah ibadah yang Sorry ya Ibadah yang lu lakuin Itu lu buat sendiri Yesus kan berkata Masih banyak Yang ingin ku sampaikan Kepada kalian semua Ini Bang Ande Percuma mereka beribadah Kepada aku Tetapi yang dijalankan Perintah manusia Ya itu dia Pak De Artinya apa Yang anda lakuin sekarang ini Adalah Anda buat Buat sendiri Yang dimasuk pada Suki Buatan manusia gitu loh Itu maksudnya Anak sekolah aja diatur Seolah kurikulum Supaya bisa naik kelas Mahasiswa aja harus selesaikan Berapa semester Berapa SKS Kan gitu Nah ini Lu pengikut Yesus Yesus gak ngajarin Nanti lu hari minggu gini Hari selesai lu gini Jam segini lu gini Kan gitu gak ada Enggak diajarin gitu Nah gak ada Artinya lu hidup bebas Ada Apa Oke Saya jawab ya Jadi Yesus itu Mengajar kita bahwa Masuklah dalam kamarmu Kunci lah pintu Dan berdoa lah Kepada Bapamu di surga Caranya Dikasih tau di Matius pasal 6 Ya caranya lu berdoa apa Matius pasal 6 itu Ya caranya Berdoa Doanya juga diajarin Doanya apa Berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga Waktunya Dipermuliakan lah Waktunya Setiap saat Yakin Ya berdoa lah setiap saat Cuma segitu aja Eh setiap saat itu Tidak perlu 10 kali 17 kali Atau lebih Setiap saat Berdoa Makanya gini bro Kristen itu bervariasi Kristen Autodok 7 kali sehari Dengan ya Kristen Autodok 7 kali sehari 7 kali sehari Gitu ya Kristen Kristen untuk di Indonesia ini Satu kali seminggu Ke gereja Kristen Alpen Ya hari Sabtu kan macam-macam Makanya Saya bilang dari tadi Itu gak ada SOP dari Yesus Nah kan tanya saya nih Saya gak mau Wakili Kristen dari mana-mana Saya mewakili diri saya disini Bahwa Saya Mendapat itu Ajaran itu Kalau Bapak Sugi Menyebutnya sebagai SOP ya Tapi saya tidak Menyebutnya gitu Oke gini Ini dari ajaran Masih kelah kamarmu Kunci lah kamarmu Yesus pernah praktekin gak kayak gitu Kenapa? Yesus pernah gak praktek Yesus masuk kamar Ngunci kamar Dia ibadah pernah gak? Di dalam Alkitab tidak Ya udah berarti Yesus Itu gak ada-gak ada doang Yesus gak perlu lakuin kok Coba Coba diikat Tano bang Dikat bisa para Rasul tiga bang Ada gak ya Saya jawab itu dulu ya Ada Gini bang bang Jadi gini bang Bisa saya jawab dulu ya Bertanyaan Bapak tadi Sikit bang Ternyata para murid Yesus itu Sembayang itu ada Waktunya bang Aku turun aja ya Waduh kayak gitu Ngambek Jangan ngambek lah Ya ngambek lah Iya Di kisah para rasul tiga ayat satu Pada suatu hari Menjelang waktu sembahyang Yaitu pukul tiga petang Na'ilah Petrus dan Yohanes Kebaet Allah Jadi ada waktu-waktu Jam-jam tertentu mereka bang Tidak bisa Seperti yang Anda katakan Setiap saat Nah itu kan Tanpa dasar namanya Silahkan Dari mana pak Dari mana pak Coba Kisah para rasul tiga ayat satu Oke itu Yesus yang bilang Enggak kan Tadi nanyanya Apakah Yesus mengajari Itu Yesus yang ngajarin Enggak Nah Ini para murid ini Tentu Ya tentu para murid itu Melakukan itu kan Atas dasar Ajaran Yesus bang Dalilnya mana bang Nah para murid melakukan Enggak Ayatnya Ayat Yesus Tidak para rasul tiga ayat satu Ya Anda Bukan Yesus Anda mengatakan Setiap saat itu Mana dalilnya Siapa yang ngasih contoh Dia gak percaya Itu luka sepadanya Gak percaya Ya udah Ya kan Anda-anda Katanya setiap saat itu Dalilnya mana Siapa yang ngasih contoh Sementara para murid ini Ada jam-jam tertentu Coba dilihat tuh Kisah para rasul tiga ayat satu Betul Anda setiap saat Tapi Saya tanya Siapa yang mencontohkan Gak tahu Sementara saya tunjukkan waktu Para murid mengasih contoh Itu udah betul kata Pak D Yang Anda lakukan sekarang itu Ya Hasil daripada Kesepakatan Manusia Gitu Mudah Bukan dari ajaran Yesus Contoh aja deh Satu aja deh Hari Minggu pada Rame-rame ke gereja gitu loh Yesus gak pernah ngajarin kayak gitu Itu ajaran dari mana coba Ini aja dulu deh Gak ada tuh Gak ada itu Menurut Anda bro Menurut Anda bro Pergi gereja Gereja hari Minggu itu Perindah Yesus atau bukan? Bukan Bukan Nah berarti mereka yang lakukan Atas perindah siapa? Atas keinginannya dong Nah itu dia Makanya Pak Desuki Ini atas kesepakatan Maksudnya Kalau mereka berbeda Kalau mereka berbeda Saya sih Saya sih tidak punya objection Kenapa saya harus Menghakimi Mereka Bukan menghakimi bro Tapi ini fakta Oh iya fakta itu Nah Kan bapak yang mempersoalkan Kalau saya gak mempersoalkan Membahas itu Bukan menghakimi Kecuali gak dilakuin Kecuali gak dilakukan Terus kita berbicara Itu lagi bukan menghakimi Menghakimi double 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 plus gitu Nah ini udah terjadi Dimana-mana kok Wajar kok Diomongin gak dosa kok Atas keinginan mereka Berarti Itu dari pada Gak tahu Nah itu gak tahu Gak tahu Eh potong sedikit ya Pak Epan Mas Epan Yang namanya kita beribadah itu Bukan Bukan keinginan kita Bukan keinginan dari manusia Tetapi ketika kita beribadah itu Kita sesuai apa yang Allah inginkan Bukan apa yang sesuai kita inginkan Bukan Di dalam Islam Allah memerintahkan kepada kita Untuk melaksanakan sholat timah waktu Itu keinginan Allah Kami ikuti Gitu Tapi ketika ada umat muslim Yang melakukan perintah Allah Ternyata sholatnya enam waktu Dalam satu hari Itu bukan perintah Allah Itu keinginan dia Sama halnya yang dilakukan oleh para gereja Yesus tidak memerintahkan untuk nyanyi Yesus tidak memerintahkan untuk goyang pargoy Tidak ada sama sekali Apa untuk pargoy? Kenapa mereka pargoy? Karena itu keinginan mereka Apakah itu ada di waynya? Wah itu apa pargoy itu? Parti goyang Oh Lu ada-ada aja Setelah lu Setelah baru Yang Bapak sampaikan itu Saya tidak menyangga Begitu Jadi Mas ya Yang perlu Mas disini pengen Perlu ketahui lagi Agama Yang mengajarkan mengenai soal kejujuran Itu cuma muslim Satu-satunya agama Bukan satu-satunya agama ya Karena Allah memang menurunkan cuma satu agama Makanya Islam itu bukan agama paling benar Bukan Tetapi Islam itu adalah agama benar Karena kalau mengatakan Islam adalah agama paling benar Ada agama-agama yang lain Karena Allah tidak menurunkan banyak agama Hanya satu yang Allah turunkan agama Yaitu Islam Keselamatan Muslim Begitu Mas Perintah dari Tuhan Saya juga Nabi Bentar Perintah dari Tuhan Nabi yang mencontohkan Itu Yang mengikuti Itu Bang Bagus itu Jadi saya juga mau Kan Kalau saya sih Supaya orang semua masuk kurga Sebenarnya beragama Kalau di dunia ini Yang tidak beragama Juga bisa menaklukkan dunia Bukan masalah Takluk melakluk Enggak benar Enggak Enggak Itu kalau Bapak Coba objektif ya Coba objektif Ini masalah Ini masalah SOP Tadi itu loh Kok Ke situ situ sih Berarti mas Berarti mas Tidak ngomong Tadi saya mau jawab itu Dipotong tadi Standarnya untuk Masuk ke surga Apa itu harus menaklukkan dunia Ma sorry kenapa Standarnya masuk ke surga Apa itu kita harus menaklukkan dunia Bukan itu yang saya bilang Nah tadi mas Bawa-bawa menaklukkan dunia Sekarang mas ya Ketika manusia Mau mencari yang namanya dunia mas Apa itu Apa itu diharamkan Tidak Tapi Ketika dengan koridor Ajaran Ajaran agama islam Itu kami ya Pada saat kita mengejar dunia Apakah bisa dapat mas Belum tentu kita bisa dapat Andaikan kita dapat Ada yang dapatan Ya baik Baik Saya jelaskan Saya belum selesai Andaikan dapat Itu hasilnya tidak akan besar Andaikan hasilnya besar Tidak akan pernah yang namanya memuaskan Andaikan hasilnya itu memuaskan Tidak pernah yang namanya abadi Alias kontemporer semua itu Tetapi kalau kita mengejar yang namanya akhirat Sudah mendapat Hasilnya banyak Yang paling pokok utama Abadi Itu yang luar biasa Iya Itu luar biasa itu Betul Jadi saya tuh Cari akhirat aja Bagaimana supaya tidak dihakimi saya itu Itu aja Jadi saya dapat jalan disini Gitu lah kira-kira teman-teman Oh berarti percaya dengan Yesus Tidak dihakimi begitu mas Betul Ini gimana standarnya ya Enggak jangan lah Kalau mau begitu kan kita buka-buka Alkitab terus Kan enggak Iya jadi bingung loh ini arahnya bener Iya jadi menarik ya Udah pindah-pindah aja sih mas Jadi kalau Jadi menaklukkan dunia Supaya tidak diadili Harus percaya sama Yesus Kalau mas berdosa Misalkan nih mas ya Kita tidak tahu lah mas ya Oke oke Bagus nih oke Praktis Nah baik Kalau kita tidak tahu lah Kedepannya kita itu seperti apa Alangkah tidak adilnya Allah Andaikan Para penjahat itu Yang lolos di dunia itu Tidak dapat Yang tidak Tidak diadili nanti Di kehidupan Setelah kematian Ketika mas mengatakan Mas itu Kenapa mereka tidak diadili maksudnya pak Ya kira-kira menurut mas adil gak mas Seorang bandar narkoba besar Seorang penjahat Gembong narkoba Atau siapapun juga Ketika mereka lolos dari jerat hukum Terus beliau Dia meninggal Itu Kalau tidak diadili Kira-kira adil gak mas Orang seperti itu Adil gak itu Tuhan Enggak sama sekali enggak Nah seperti itulah kira-kira Pada saat mas mengaku Mengaku Mas itu tidak Tidak apa Masuk ke surga Tanpa diadili Tanpa diadili Ternyata di kedepannya itu Ternyata Mas melakukan satu kejahatan Saya juga tidak pantas Untuk masuk surga Nah bagus kalau begitu mas Memang begitu pak Kalau tidak pantas masuk ke surga Memang begitu Mendingan jangan ke surga Mendingan kena raka mas Sudah Memang begitu pak Hanya Tetapi Tetapi Kalau sampai orang itu Benar-benar Bisa hidup Sama seperti Bagaimana Yesus hidup Itu pasti Dia Akan bersama-sama Yesus Dijemput oleh Yesus Mana sih Mati Mati nih ya pak ya Mati Inilah Ini kehakianan aja Kepercayaan dalilnya ada Kalau mati Dia langsung Dijemput oleh malaikat Dan Bersama dengan Yesus Oh kalau gitu Gini aja deh mas Mas yakin gak Kalau mas Kalau mas itu Bakal Tidak diadili nanti Yakin Yakin Bunuh diri aja Sekarang mas Mau gak Bapak Kalau bunuh diri Kalau belum waktunya Gak akan mati pak Kata siapa Kata siapa Bisa Ayo saya tantang mas Ketemu sama saya Minum racun Saya jamin mas 100% mati Itu sudah bukan Jalannya Yesus tuh kan Saya kan ngikutin Jalannya mas tuh Kan gak diadili Kita percaya Kita percaya sama takdir Kita ingat ya Jadi bukan yang Yang gak diadili Bukan semua Yang ikut Yesus Bukan Kalau gini siapa Seneng nih Kemana-mana Kalau Mas tadi Mas tadi mengatakan Kepada kami Kalau misalkan Toh belum itu takdir Tidak akan mati Saya jamin 100% mas mati Saya racun Saya jamin Tapi Tapi Bapak udah ngomong Begini nih Kita percaya mas Kita percaya sama takdir Kita pun percaya sama Yang namanya realita Nah sekarang Di ajaran mas Mengatakan Ada yang namanya takdir Itu takdir itu Cuma ada di Islam mas Bagaimana mungkin Yang namanya takdir Ada di tangan Di tangan Tuhan Menurut Kristen Sementara tangannya aja Kenapaku Gimana mas Maksudnya kenapaku Nah itu yang disalib Siapa yang kenapaku Siapa itu Itu Yesus Yesus Oh itu Yesus pak Betul Iya Yesus Jadi yang namanya takdir itu Takdir gimana nih Takdir itu Adanya di Islam Saya gak Saya gak Saya gak mengklaim Kalau tidak di Islam Betul Saya setuju aja kak Setuju Baik Saya udah bilang pak 50% keluarga saya Islam Iya gak ngaruh mas Mau 100% gak ngaruh Enggak maksud saya Kita disini diskusi Iya tapi Bapak tuh kebarusan gini Takdir itu ada di Islam Saya bilang Iya Gak apa-apa Iya betul Memang di Kristen mengenal takdir Enggak Enggak ada Nah itu dia Enggak apa yang namanya takdir itu Jodoh Itu takdir Jodoh Enggak ada Rizki Jodoh Rizki Jadi yang dikenal di Ajarut Ajarut Dalil dalam Alkitab itu adalah Ada di tangan Tuhan Nah sementara Kalau di sebelah Kalau di sebelah Bagaimana mungkin Jodoh Takdir Maut Ada di tangan Tuhan Sementara tangannya Kenapa aku Gimana Mas ceritanya itu Betul Dengan Bapak berkata begitu Ya Silahkan aja Saya tidak Tidak mata Silahkan Mudah-mudahan Intinya kita jaga hati Ya Baik Bisa masuk surga lah Ya kan surga itu bukan punya kita Gak bisa kayak gitu aja Iya silahkan Mau masuk surga Hati doang Padahal ya kemarin Mbak Andi ya Dewa sudah Sudah apa Sudah Gini Seperti ini ya Pernyataan dewa kemarin Surga itu Itu tempat suci Mas Hanyalah diperuntukkan Untuk orang-orang yang suci Dipersiapkan oleh Sang Maha Suci Nah Di dalam Islam Mas Ya Allah sangat membenci Sama orang yang mengaku suci Tetapi Allah sangat mencintai Kepada orang yang selalu Mensucikan diri Supaya apa Supaya kita bisa menggapai Surga yang suci Ketika Yang namanya Seorang suami Seorang suami Berhubungan dengan istrinya Dengan istrinya Suami istri itu Pasti Selalu mensucikan Yang namanya badannya Kami mandi Ya kan Mandi besar Seorang istri Seorang istri Yang sudah Yang sudah selesai Menstruasi Ataupun mencret Dia pasti Mensucikan diri Mandi Nah Kristen Yang konon katanya Pengen masuk ke surga Mandi junub Juga kagak Berkulub iya Mas Jangan lawak-lawak Depan kami Mas Ya mas Van lu sunat gak sih Van Van Ya Kenapa Lu sunat gak Sunat Bunda Heni Maksudnya Menstruasi Ataupun mencret Lanjut Lanjut Jadi semua yang Cerita-cerita itu Mirip sama Yahudi Kalau yang begitu Intinya itu adalah Bagus tadi tuh Jadi benar Allah itu yang Suci Kalau di Alkitab itu Pakai kata kudus Ya Itu tempatnya kudus Nah Teman-teman Kalau di Kristen itu Sorry Di Alkitab itu Surga itu Tidak umum Dijelaskan secara universal Surga itu Tapi surga itu Ada yang disebut Yerusalem baru Udah kemana-mana ini Ya Panpan Gini Lu Kalau ngomong Kayak gini Purse Dat Apanya Data lu Banyak Data Banyak Kalau ngomong Kayak gini Giliran yang Terpoin Gak Menarik Nih Ini Sudah Musuh Begini Oke Saya Turun Ya Enggak Terakhir Lu Waktu Masuk Kamar Ngunci Kamar Itu Lu Berdoa Itu Pake Gerakan Apa Jangan Jangan Lu Di Dalam Tidur Doang Tangan Meningada Ke Atas Enggak Sujud Sujud Juga Terus Lu Cuci Muka Enggak Bukan Cuman Cuci Saya Mandi Dulu Terus Apa Lu Baca Saya Berdoa Itu Guswap Enggak Mandi Lu Saya Perkatakan Bagaimana Kita Benar-benar Bicara Antara Anak Sama Bapak Yesus Ngejarin Gak Gitu Ayah Berdoa Berdoa Demikian Bapak Kami Yang Disurga Jadi Kita Panggil Bapak Oh Bapak Berarti Itu Anak Persis Persis Baik Gini Gini Gue Pengen Pertanyaan Lama Bang Andi Pengen Tahu Yesus Itu Anak Kandung Bunda Maria Bukan Anak Kandung Anak Kandung Baik Nah Pada Saat Pada Saat Di dalam Ayat Mengatakan Allah Mengaruniakan Anak Yang Tunggal Pertanyaan 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 Dewa Ke Mas Evan Itu Yesus Statusnya Anak Apa Dengan Allah Itu Saya Enggak Ngerti Pertanyaannya Anak Apa Anak Apa Ya Statusnya Maksudnya Statusnya Anak Allah Itu Yesus Kan Anak Allah Bukan Bukan Gitu Pak Tadi Itu Dibilang Apakah Yesus Itu Anak Anak Tadi Tadi Kan Gitu Kan Ya Baik Kalau Antara Yesus Dengan Bunda Maria Status Yesus Itu Anak Apa Dengan Bunda Maria Anak Anak Bunda Maria Statusnya Status Ah Sorry Apa Status Kawin Status Apa Maksudnya Anak Kandung Anak Kandung Gimana Coba Mau Kemana Biar Gue Pilih Anak Kandung Anak Kandung Oh Anak Kandung Anak Kandung 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 Dengan Allah Bapak Yesus Itu Anak Apa Statusnya Dia Jadi Allah Bapak Itu Terhadap Yesus Dibilang Dia Anak Tunggal Status Status Statusnya Anak Tunggal Itu Alkitab Bilang Gitu Dan Anak Sulung Jadi Alkitab Kasih Pilihan Yang Namanya Status Saya Kasih Pilihan Ganda Kalau Pinter Anak Kandung Anak Tiri Anak Angkat Anak Haram Atau Anak Anak Rohani Enggak Jadi Kan Tadi kan Teman-teman Udah Udah Lu dikasih Pilihan Ganda Lu gak Pilih Iya Karena Pilihan Gandanya Itu Seolah-olah Menyalahi Apa Kaida Yang Kalian Sebut Tadi Bahwa Allah Itu Roh Kan Emang Roh Bisa Beranak Bang Bang Jangan Pilihan Ganda Gimana Kalau Pilihan Maksudnya Roh Bisa Beranak Gitu Coba Bikir Emang Roh Bisa Beranak Kalau Misalkan Bang Evan Berpikir Seperti Itu Apakah Roh Bisa Punya Anak Begitu Iya Nah Itu Kenapa Yang Dipanggil Anak Allah Ketemukan Jadi Tidak Dalam Pengertian Yang Kita Pikirkan Itu Seperti Yang Kalian Bilang Tadi Ini Pilihan Pilihannya Tidak Seperti Itu Mas Pasti Punya Yang Namanya Status Eh Itu Framing Kok Framing Gini Saya Balik Dulu Gini Bapak Gini Bapak Itu Dibetar Yang Dulu Dengerin Bapak Di surga Itu Beranak Atau Tidak Lu Bagaimana Roh Beranak Kalau Begitu Kenapa Ada Anak Allah Nah Kena Kena Kenapa Pikirannya Pikirannya Seperti Tadi Maria Punya Anak Kandung Ini Saya Ulang Dulu Dengerin Saya Ulang Dulu Cepat Kalau Bapak Itu Di surga Punya Anak Bapak Al Bapak Di surga Punya Anak Punya Siapa Nama Anak Anak Tunggal Namanya Yesus Oke Itu Anak Kandung Anak Tiri Anak Angkat Atau Anak Siapa Tidak Dalam Status Seperti Itu Statusnya Sebagai Apa Statusnya Sebagai Statusnya Sebagai Dia itu Adalah Anak Sulungnya Apa Maksud Anak Antara Apa Maksud Anak Antara Allah Dengan Yesus Maksud Anak Ini Apa Hubungan Hubungan Apa Hubungan Hubungan Antara Dia Dan Anak Ini Nah Hubungannya Adalah Keilahian Hubungannya Adalah Kekudusannya Hubungannya Adalah Muter Lagi Luan Gak Bener Luan Mau Dalil Mau Dalil Kan Mau SOP Apa Ayatnya Pak Saya Juga Udah Tahu Kan Maksudnya Kalau Kalau Teman Teman Masuk Kesitu Gak Pernah Ketemu Karena Yang Satu Punya Dalil Makanya Lu Jangan Kasih Istilah Anak Alang Gak Bagus Kamu Gak Bisa Jawab Bukan Bukan Gue Yang Ngasih Siap Yang Ngasih Itu Di Ayat Itu Di Alkitab Gak Ada Itu Indonesianya Original Tisnya Bukan Ini Lagi Lebih Lebih Bisa Ibrani Atau Bener Gak Ada Original Tisnya Nala Gak Ada Di Indonesia Indo Itu Ini Lagi Man Makanya Sudah Namanya Agama Gak 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 Bagusnya Yesus Itu Utusan Bapak Atau Anak Bapak Bagusnya Buk Siang Mana Menurut Lu Yang Yang Mudah Dijawab Anak Anak Allah Atau Utusan Allah Harus Gini Itu Ban Apa Bedanya Utusan Allah bedanya utusan Allah sama anak Allah bingung beda dong maksudnya beda mungkin terbalik samanya apa kali ya beda dan samanya bedanya jelas beda anak sama utusan kalau anak bisa diutus kalau utusan belum tentu anak kalau Yesus itu utusan Allah atau anak Allah Yohanes 17 ayat 3 bilang dia utusan terus yang lain terus Yohanes 3 ayat 16 dia juga dibilang anak nah yang benar yang mana kok yang benar dua-duanya dong boleh dong bapak itu misalnya ya bapak itu boleh dong bapak keponakan siapa bapak anak siapa boleh ya nah kalau itu anak bapak anak Allah itu kalau begitu ini pak sorry ya yang begini ini ada Ustadz Alif disini saya tidak begini gak pernah diskusi kayak gini gak cuman ini maksudnya apa ya kenapa dramatikal sekali pak bapak tidak masuk begini pak Eban kami bukan niat mau merendahkan bukan tetapi dimana ada satu pernyataan di dalam bebel pernyataan ya kita sebagai manusia itu kan diberikan yang namanya pikiran sama akal ada pernyataan kami susul dengan pertanyaan ketika pertanyaan itu tidak masuk ke dalam pikiran kita akal pasti akan mengejar itulah manusia disitu tetapi kalau sudah masuk ke dalam pikiran kita akal tidak akan mengejar contoh pertanyaan mudah gajah kakinya empat masuk gak ke dalam pikiran saya kasih tau ya pak orang yang buta dia gak masuk pak kenapa lu bawa saya jawab ini bapak udah mau masuk ke apa begitu saya bilang tergantung pikiran orang dong pak baik 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 saya bertanya kepada orang yang normal deh tidak buta yang sudah melihat gajah itu tidak relevan dengan ngomongin kita ini tidak relevan dong ini contoh kalau kira-kira gini kalau kira-kira orang yang tunanetra gak pernah dia melihat gajah kalau ditanya gajah kakinya empat kira-kira orang tunanetra ini jawabannya apa ya saya bukan tunanetra nah tadi kau bawa-bawa kesana loh yang bawa kesana siapa ya barusan lu yang bawa gak pernah saya ngomong tunanetra yaudah kembali ke normal aja silahkan pak orang normal aja udah gitu loh enggak dia dia mau dipertahankan seri ya teman-teman ada pengalaman nih gua harus turun berasal dia lain kali bagus tuh di kunir Riva lebih bagus silahkan masuk kunir Riva aja gak apa-apa kalau disana lebih bagus disini jelek gak apa-apa silahkan oke pan thank you ya pan jadi kalau kita berbicara itu universal terus jawabannya masuk akal tuntunan tuntunannya ada datanya ada itu baru logis gitu loh baik orang normal maupun yang tidak normal itu sepakat itu namanya baru universal gitu begitu panjang jadi dipermudah aja sih ya teman-teman kayak gini gimana ya kalau ngomongin melambung kemana-mana melebar kemana-mana datanya ada banyak gilir masuk ke yang substansi yang kok begini sih di room ini gitu loh saya gak pernah diginiin padahal ini pelajaran paut kok SD gitu gampang banget apa bedanya putusan dengan anak sama beda puyeng gitu kira-kira gitu ya yaudah manusia kadang kita bingung gini loh Bang Andi ya hari ini telah lahir apa sih juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota daun yang lahir Tuhan yang netek manusia yang disalib manusia terangkat ke surga Tuhan turun lagi ke bumi manusia menghakimi Tuhan waduh ini bulat-balik nih Bang Andi nih bermudisi kalau dia kalau dia lemah dia manusia kalau dia bermudisat dia Tuhan dulu masih ingat gak di siapa itu di Pak Dhani ya siapa namanya itu on off Aldi Barakallah makasih Pak Aldi ya masih ingat gak dulu di Jumi itu siapa ya gue sekolahin itu on off jual sakla makanya makanya Kristen itu supaya dia imannya kuat dia wajib namanya bodoh satu koris itu sempat nomor 10 ya Pak deh ya wajib damai maruwo ingat gak damai maruwo itu gue hajar berdua Pak Nandi itu bikin stress itu beneran gue udah lupa gue udah lupa kalau kita di islam kan untuk memperkuat iman untuk menjaga iman kita supaya gak goya ilmu yang membentengi diri kita ilmu kalau Kristen gak kebodohan pokoknya asal orang itu bodoh semakin bodoh semakin kuat imannya tapi dia berani mikir sedikit aja langsung oleng tes kalau gak bertanya pasti langsung oleng mikir sedikit aja oleng dia tapi kalau bodoh dia gak mau mikir dia pasti dia imannya kuat di Kristen itu fakta betul Pak deh Pak Aldi terima kasih banyak Pak Aldi ya ya contoh ya contoh ini bukan saya mengatakan kakaknya Mbak Esti itu bodoh gitu kan gak ngerti apa-apa soal Kristen pokoknya imani saja imani saja nah orang-orang yang kayak gini susah digoyang coba dia ada ilmunya sedikit aja otaknya dipakai sedikit aja pasti dia goyang pasti login iya login wak masih ingat gak damai wawuru sama satu lagi wawuru ya waktu penciptaan alam semesta wampret wampret ada lucu wak ada juga Tuhan satu Tuhan dua Tuhan tiga siapa lagi itu kemarin tuh wih waw udah macem-macem udah macem-macem macam korban saya banyak banget itu aduh Pak Dhani siapa itu on off Pak Lam Senai Bahu lebih parah Tuhan itu maha kuasa tapi tidak maha kuasa Tuhan itu maha tau tapi tidak maha tau tuh Pak Lam Sen tuh terakhirnya pusing kan pusing kan saya juga pusing ada ada tapi ada gak tau kabarnya pendeta agung dia tetap muhalap kata ya sama abang kemarin ya tapi sempat dia mengatakan itu hanya framing iya begitu saya tegasin oh bukan bukan saya tetap muhalap ingat kayak itu orang kemarin itu ada dia nyamar pakai nama lain tapi langsung yang saya tegur ini agung betul kan coba kalau gak percaya kamu ngomong agak panjang dikit langsung kabur dia iya WA saya bang tolong lo waktu saya sahadat itu itu cuman saya dibawa tekanan tolong dihapus dong video-videonya gitu siapa yang tekan saya gak nanya siapa tekan siapa itu ada izin naik bang siapa itu mau naik parah-parah belah deh itu ini Kristen Islam ngomong pan oh saya Kristen pak dari tadi dia nyimak dari tadi nyimak dia yang disemes tadi sama itu si Evan yang mengatakan Yesus bukan Tuhan ya maklum pak ya saya memang masih kurang pemahamannya teman-teman saya mencari tahu gitu boleh dong ya kan boleh pak terusin lua liru lua kerja boleh pak cari tahu apa yang tidak tahu gitu kan itu kan manusia kan harus seperti itu pak betul tidak betul kita dilahirkan untuk belajar kita dilahirkan itu untuk belajar dan berjuang makanya ketika nanti kita wafat nanti jangan salahkan Allah ketika kita mati dalam kebodohan dan jangan salahkan Allah juga ketika kita mati dalam kekafiran kenapa karena pengajaran sudah datang Julki Pliyem Abbas sudah menerangkan Handi Celebes sudah menerangkan Sugikristolog sudah menerangkan lantas mau menyalahkan Allah tidak bisa maka dari itulah silahkan kalau mau belajar Islam buka hati bapak manusia punya kendala pak manusia punya kendala kendalanya apa akal pikiran kita tapi Allah punya kendali pak manusia punya rencana Allah punya kendal tugas manusia cukup mengangkat tangan sisanya biarkan Allah yang turun tangan untuk penjama kita masya silahkan oke terima kasih mas dewa ya kamu dengar cipan deh pak iya tapi gak merenteng namanya dewa lurus-lurus dia kan cuman dua kalimat coba tambah kalimat ketiganya coba coba ketiga ketiga terima kasih waktunya ini berhubungin udah subuh nih aku pamit dulu ya lah katanya mau belajar gimana sih iya tadi kan udah dari pemahamannya kalau begitu gini aja pak pak gini aja jadwalkan silahkan sama dewa jadwalkan silahkan sama dewa kapan saja insya Allah kalau untuk soal berda'wah belajar Islam insya Allah dewa bersedia kapan saja terserah bapak di follow akun dewa atau gak kita ngobrol sama dewa di komal berdua boleh boleh nanti pak gampang itu kita atur kalau boleh gak tau pak bled dimana pak bled jangan yang gampang dewa selalu cari yang susah pak gak mau yang gampang yang susah pak pak bled dimana pak bled maksudnya dalam negeri apa luar negeri pak oh masih dalam negeri oke pak oke pak ya oke bang bled selamat pagi makasih banyak apa ya kalau tadi diskusi ada kata hilang maaf ya pak kita selalu memaafkan itu biasa selalu memaafkan gitu ya oke malam malam pagi pak pagi pagi bikin kesalahan mau pamit aja udah bikin kesalahan orang pak saya udah Darwin saya ada di Darwin ini pak oke itu ya iya pak coba udah kita tutup youtube dulu pak deh orang saya baru mulai masya Allah bang Aldi Pak Aldi makasih banyak thank you pak Aldi waduh pak Aldi ini kalau boleh saya umumkan disini ya ntar dulu satu jam juga ntar dulu saya umumkan aja ya Pak Aldi ini tadi telepon siang gitu Pak Aldi tolong didengarkan gak apa-apa saya buka ya sebenarnya itu Pak Aldi itu merencana dia yang akan mengendalikan semua pengadaan sumur dan apa itu sekretariat dia ingin yang menanggung semua bagi mak masak cuma saya bilang udah selesai begitu terus beliau mengatakan next program hubungi saya kira-kira gitu tadi pembicaraan saya dengan beliau iya 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 terima kasih Pak Aldi ya beliau lagi di mana di Padang Pak Aldi saya minta sumbangan buat kawin lagi Pak Aldi tadi paman saya paman saya nelpon tolong carikan uang 500 untuk mendalamkan sumur timur sholat kalau 500 ngapain harus cari kayak gitu yaudah kirim Masya Allah Alhamdulillah ya bang ya banyak ternyata Iwan Pilah kita yang berjuangnya itu bukan hanya di atas tetapi di bawah juga ada juga yang ke dewa yang dia mau menyumbang gitu kan ke dewa kalau misalkan toh serius ada umat muslim yang kekurangan gitu kan seperti anaknya anaknya sekolah itu bayarannya kurang atau gak anaknya mau daftar kemana kurang gitu silahkan temuin dewa ke rumah dewa pintu dewa terbuka untuk siapapun juga ayo kita nangis bareng sama dewa itu kan gue bilang juga apa nangis bareng malah gue bilang juga apa sedih kali judulnya pria pria rasa sirsak oh pak budi itu ya pria rasa sirsak ya ya untuk saudara-saudaraku yang ngasih jib ya insya Allah tidak kita sia-siakan koin-koin yang kita dapat insya Allah kita gunakan dengan cara yang baik pokoknya nanti di surga ini dari mana ini tiba-tiba gitu aja gak taunya koin-koin yang dibagikan ke kita salurkan kesana salurkan kesana bayar listrik sama bayar internet ya padahal itu luar di luar itu beda lagi saya saya dengan gift itu gak pusing lagi tentang anak-anak pondok alhamdulillah betul iya kan selama ini pondok pondok kita yang MMC itu pondok IT kan kita biaya sendiri dengan adanya gift ini ya alhamdulillah teman-teman bisa membantu gitu siswa kita disana kan udah 20 20-an 23 yang aktif alhamdulillah sorry banyak masya belum sempat stay disana iya bang handi ada apa yang nyuruh itu 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 markasnya itu mau aku jual bang handi mau kesatukan aja di atas di masjid biar anak-anak juga tidak keluyuran kemana-mana kan beritahu aja diberitahu aja belum di surya udah kan setuju beliau semua tergantung ke bang sumah diserahkan ya diserahkan ke ketua ya siap jadi kayak Ustaz Anwan itu aktif di ano pondok iya beliau aktif di pondok di pondok aktif makanya anak-anak kita itu didik bahasa Arab bahasa Inggris tafisul Quran IT alhamdulillah di bawah kendali beliau anak didik kita itu luar biasa aktif mata kurikulumnya ya layaknya sekolah gimana kan mereka tinggal di dalam kita siapkan tempat tidur penginapan di dalam di esrama itu mereka pulang sekali sebulan ke rumah cuman saya cuman saya cuman ada satu yang saya sesalkan kemarin itu kenapa saya enggak pulang ketemu lemar rumi anaknya sendiri yang ngomong kemarin tapi oke lah manis itu cerita sama saya itu manis pada beliau ngomong lu pulang lu mau pegang perusahaan yang mana sih ya kalau saya pulang hari itu berarti saya benar-benar ingin ingin harta kan gitu-gitu yang saya pikirkan saya enggak pulang saya pikir tak sakit gitu saya ini Bang Handi perusahaan itu kan yang terkait dengan pajak pajak kendaraan tiap bulan itu sampai 10.000 BPKB dia ngurus semua kendaraan dari luar negeri itu kan nah setelah beliau wafat istri beliau serahkan ke ke saya asetnya itu kurang lebih 200 M di showroom salah satu showroom halo halo ntar hp gue biasa oh kira-kira hp dewa terus ini tapi saya ini saya enggak oke untuk infinite saya tidak ngambil kesempatan itu jadinya anaknya anaknya ini yang nangis ini itu rada-rada kecewa gitu karena karena saya menolak akhirnya usaha itu diteruskan oleh adik daripada istri almarhum sementara adik ini tidak tidak ini tidak apa istilahnya tidak strobit dengan di surya gitu iya iya paham terus kemudian yang dikendari juga begitu saya disuruh disuruh kesana tapi saya kemudian tidak ini saya enggak mau sibukkan dengan kayak gitu bang handi itu asetnya besar dia 200M terus kemudian dia ada dana apa istilahnya dari bank mandiri itu sampai 2 triliun itu betul ini dana penjaminnya duit semua itu bang bukan mandiri bank mandiri memberikan jaminan sampai segitu kalau kalau beliau mau ambil ini bayangkan aja itu 10 ribu per bulan kendaraan dan itu langsung dari luar negeri dia yang biayai semua begitu covid turun 6 ribu kemarin itu sekarang masih berjalan itu diambil ahli sama adiknya dimana adiknya ini tidak terlalu ini malah sering ini dengan kles dengan anak-anak almarhum kita lagi live ini banyak iya oh sorry seperti itulah adanya intinya orang ini memberikan kepercayaan kepada kita nah bang handi katakan kalau kita kejar duit ya sudah udah kita ambil ahli itu perusahaan iya iya benar serius karena bang dewa dewa boleh minta tolong ke pak aldi ini bang apa boleh sama pak jul ya kan pak aldi dewa pengen buka warung bencana pengen buka warung dewa cukup dimodalin linggi sama gergaji gaji deh kalau misalkan ada ya kalau linggi sabar gaji ngomong lah saya kirim nanti ada kok baru juga ada itu warung malam itu warungnya orang maksudnya oh iya buka warung mau maling loh pak jepadat telat mikir iya bener ayah sebagian bercanda bali bercanda ya padul bercanda ya nanti ketemu lagi deh kalau pulang ketemu Andai Surya lagi deh tapi enggak sempat kemarin ke dikubur Almarhum dimana sih enggak sempat ke Soanoban Coba di perbatasan Pangkeparos misalnya nih bareng-bareng ya ya tahun depan deh enggak tenang aja gue ada-ada nanti adalah bebas sesuatu deh tiba-tiba gue nongol aja iya 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 oke untuk yang ada di ya tutup aja channel sukip lemabas juga kita tutup dulu biasanya yang menutup adalah yang kita anggap senior silahkan oke ya walaupun saya sudah tutup duluan enggak apa-apa deh saya suruh nutup ya saudaraku sekalian terima kasih sudah menyertai kami dalam rangka berdialog Islam Kristen semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat yang bisa diambil dan bila ada buruknya ya tolong di buang jauh-jauh karena kita manusia itu tidak lepas namanya dari hilaf dan salah ya dan apabila ada benarnya itu bukan dari kecerdasan kita bukan karena kita ilmunya tinggi tapi itu murni dari Allah SWT mohon maaf atas segala hilaf semoga kita besok bisa berjumpa kembali kita tutup dengan peraturan majlis subhanaka Allahumma wabih hamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah anugerah malam ini dua mu'alab jangan lupa solat subuh jangan tidur dulu tapi subuh sekalian tanggung sampai jumpa